Gunung Desolate besar sangat besar, tetapi satu-satunya kekuatan di sekitarnya adalah kota Baiyang. Hanya ada dua seniman bela diri alam naga tingkat 9 di kota Baiyang, yaitu kepala keluarga Bai dan leluhur keluarga Yang. Jadi ketika seorang seniman bela diri alam fena naga tingkat 9 muncul di sini, Long Chen sedikit terkejut. Si kecil, ada apa dengan ramuan roh yang belum matang ini? Herbal roh memerlukan periode pertumbuhan tertentu. Hanya ketika sudah matang sepenuhnya baru bisa dipanen. Beberapa herba roh bermutu tinggi bahkan lebih dari itu. Tempat ini agak jauh. Jika aku mendekat, aku khawatir aku akan bisa mengenali herba roh ini. Masih terlalu dini untuk membunuh Bai Si Ji. Selain itu, Long Chen terlahir dengan kecintaan pada keuntungan kecil. Jika itu adalah harta karun sungguhan, dia tentu tidak akan melepaskannya. Akan tetapi, dia tahu betapa sulitnya menghadapi ahli nadi naga tingkat 9 yang telah menembus nadi naga surgawi, jadi sebaiknya dia tetap berhati-hati. Long Chen diam-diam berjalan melewati semak-semak. Setelah melewati beberapa bukit kecil, sebuah lembah dalam dengan pepohonan rimbun muncul di depannya. Lembah itu dipenuhi kabut dan udaranya sangat lembab. Begitu Long Chen tiba, dia merasa sulit bernapas. Berhenti. Mengikuti instruksi Ling Ki, Long Chen bersembunyi di balik pohon kuno yang tinggi dan tidak dikenal. Pada saat ini, Ling Ki dengan hati-hati menyebarkan persepsinya ke kedalaman lembah. Ada sebuah gua besar di kedalaman lembah. Tidak ada tanda-tanda orang, dan semua hal yang disebutkan Ling Ki ada di dalamnya. Aku tidak yakin apa itu, tapi aku yakin itu adalah obat tingkat mendalam. Tingkat mendalam. Di atas tingkat kuning adalah tingkat mendalam. Bagi kota Bayang, ramuan roh tingkat mendalam sangatlah mahal. Aku rasa bahkan jika kau menjual semua asetmu di kota Bayang, kau tidak akan dapat menukar satupun ramuan roh tingkat mendalam. Ling Ki berbicara dengan santai, tetapi hati Long Chen sedang kacau. Dia tahu bahwa masih ada level lain di atas alam pembuluh darah naga. Lord Wolf yang misterius itu seharusnya berada di level ini. Di atas tingkat kuning, ada monster iblis yang lebih kuat, seperti Mundeforing Demonic Wolf. Baik itu senjata ilahi, ramuan spiritual, atau teknik kultivasi, semuanya memiliki level yang lebih tinggi. Secara umum, para kultivator dari alam yang berbeda akan cocok dengan teknik kultivasi dan binatang iblis yang berbeda. Namun, dalam hal ramuan, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Ramuan tingkat mendalam sangat membantu para ahli alam pembuluh darah naga. Bagi dua klan besar di kota Bayang, siapapun yang memperoleh ramuan spiritual ini pasti akan terbang ke langit. Berdasarkan instruksi Ling Ki, Long Chen bergerak sedikit lebih dekat. Saat ini, dia hampir mendekati gua. Long Chen juga merasakan aura kuat yang berada tidak jauh darinya. Dia menahan nafas, tidak berani bergerak. Pada saat ini, suara Ling Ki yang sedikit terkejut terdengar di telinga Long Chen, seperti suara nyamuk. Aku tidak menyangka akan ada sesuatu yang langka seperti pohon buah evolusi dewa di sini. Selain itu, ada total tiga buah. Kulit luar buah-buah ini masih belum matang, tetapi buah evolusi dewa tumbuh sangat cepat. Menurut pengamatan saya, ketiga buah evolusi dewa ini akan matang dalam waktu sekitar delapan atau sembilan hari. Ketika Ling Ki dengan jelas melihat jenis ramuan itu dan bahkan mengetahui tanggal pematangan buahnya, Long Chen tahu bahwa dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Long Chen hendak pergi. Namun, pada saat ini, orang misterius yang menjaga buah evolusi dewa tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju lembah yang dalam. Long Chen langsung berkeringat dingin. Padahal, bukan dia yang ketahuan oleh orang misterius itu, tetapi dia yang kurang beruntung karena bertemu dengan orang misterius itu yang berdiri hendak meluruskan badannya dan memeriksa keadaan di luar. Kalau memang begitu, dengan kekuatan seorang ahli alam pembuluh darah naga tingkat sembilan, Long Chen pasti akan ketahuan begitu dia mendekati tempat ini. Jika dia ditemukan pada jarak sedekat itu, tentulah akan mengerikan. Long Chen membuat keputusan cepat. Sebelum orang misterius itu menemukannya, dia melesat dengan kecepatan tercepatnya dan berlari menuju pintu masuk lembah, menyelam ke semak-semak. Siapa? Orang misterius itu terkejut dan bergegas keluar. Kecepatan seorang ahli alam naga fena tingkat sembilan benar-benar tidak bisa diremehkan. Long Chen segera merasakan hembusan angin kencang datang dari belakangnya. Seluruh semak-semak tiba-tiba meledak, dan aura yang kuat menyapu ke arah Long Chen. Meskipun Long Chen terus mengubah arah, dia masih tidak bisa menyingkirkan orang misterius itu. Orang ini ingin menjaga buah evolusi dewa. Dia pasti takut aku akan memancingnya pergi. Pikiran Long Chen bekerja cepat. Saat memikirkan ini, dia buru-buru memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan bersiul keras. Benar saja, saat peluit berbunyi, orang misterius itu mengernyitkan alisnya. Melihat masih ada jarak antara dirinya dan Long Chen, dia menatap Long Chen dengan ekspresi enggan, lalu dia berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, Long Chen berbalik dan menatap orang misterius itu. Dia adalah seorang lelaki tua yang usianya hampir setua leluhur keluarga Yang. Meskipun dia sudah tua, tubuhnya masih kuat, dan matanya masih setajam sebelumnya. Tindakan Long Chen yang cerdik langsung membuat Ling Xi merasa sangat kagum padanya. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan hidup mereka di saat kritis seperti ini. Sambil melarikan diri, Long Chen bertanya, si kecil, apa gunanya buah evolusi dewa yang kamu sebutkan? Momomomong, itu pasti sangat membantumu. Buah dewa evolusi adalah ramuan mistik tingkat rendah, dan jika kamu mengonsumsinya saat kamu berhasil menembus alam nadi naga tingkat sembilan, kamu akan dapat mengandalkan kekuatan obat dari buah dewa evolusi untuk membentuk inti fana di dantianmu, dan menerobos ke alam inti ilahi. Alam inti ilahi. Long Chen, yang selalu menjadi idiot dalam hal kultivasi, akhirnya tahu bahwa alam setelah alam pembuluh darah naga disebut alam inti ilahi. Alam inti ilahi tidak lagi tentang menerobos ke sembilan pembuluh darah naga, tetapi membentuk inti fana. Melihat ekspresi bingung Long Chen, linki berkata tanpa daya, alam inti ilahi terbagi menjadi tiga tahap, inti fana, inti bumi, dan inti surgawi. Setiap tahap juga dibagi menjadi awal masuk, penyelesaian kecil, dan penyelesaian lanjutan. Itulah sebabnya Anda dapat menganggap alam inti ilahi sebagai sembilan tahap. Oh benar, Tuhan Serigala Anda sebenarnya adalah seorang pejuang inti surgawi. Long Chen dengan bersemangat menyerap pengetahuan ini. Dia sebenarnya sangat cerdas. Alam naga fena dibagi menjadi sembilan tahap, dan alam inti ilahi juga dibagi menjadi sembilan tahap. Perbedaan antara alam inti fana awal dan alam inti surgawi lanjutan seperti perbedaan antara alam naga fena tingkat pertama dan kesembilan. Inilah yang dimaksud linki ketika dia mengatakan bahwa leluhur keluarga yang bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Tuhan Serigala. Tuhan Serigala muda itu sungguh menakutkan. Long Chen sekali lagi menyadari bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat di dunia ini. Namun, Long Chen tidak merasa patah semangat. Dia memiliki ayah yang misterius, dan linki ini juga sangat misterius, tetapi dia sangat membantunya. Adapun Dragon Jade yang misterius, dan esensi darah dari Ancient Blood Spiritual Dragon, itu adalah jaminan terbaik baginya untuk menjadi lebih kuat. Dengan semua hal itu, dan kemampuan mengubah darah menjadi ki, dia yakin suatu hari nanti, dia akan mampu mencapai level yang sama dengan Lord Wolf. Saat ini, hal yang paling dipedulikan Long Chen adalah fungsi buah evolusi dewa. Dengan kata lain, jika keluarga yang Anda memperoleh pohon buah evolusi dewa, Anda akan dapat membudidayakan tiga prajurit inti ilahi. Ini lebih dari cukup bagi keluarga kecil Anda untuk mendominasi seratus mil di sekitarnya. Perkataan Lingsi menyebabkan mata Long Chen sedikit terbakar. Bagaimanapun, buah evolusi dewa adalah harta karun yang langka. Jika leluhur keluarga yang mengetahuinya, dia pasti akan sangat gembira. Long Chen tahu berapa lama leluhur keluarga yang telah terjebak di alam naga vena tingkat sembilan. Selama dia bisa mendapatkan buah evolusi dewa, kultifasinya akan meningkat, dan umurnya juga akan meningkat. Dia pada dasarnya akan mencapai surga dalam satu langkah. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum buah evolusi dewa matang. Namun, saat ini aku sedang mengikuti turnamen perburuan iblis, dan misi utamaku adalah membunuh Bae Siji. Mengenai apakah aku harus memberitahu leluhur keluarga yang tentang buah evolusi dewa atau tidak, aku akan memutuskannya saat waktunya tiba. Lingqi menganggukkan kepalanya, lalu berkata, beberapa jam sebelum buah evolusi dewa matang, akan ada fenomena aneh. Namun, hanya beberapa prajurit pembuluh darah naga di kota Bayang yang dapat merasakannya, jadi itu mungkin akan menyebabkan perkelahian. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, leluhur keluarga yang akan mengetahuinya. Namun, hasilnya adalah pria tadi adalah orang pertama yang mendapatkan buah itu. Ia tidak pernah menyangka akan terjadi fenomena aneh seperti itu. Long Chen diam-diam mengingat hal ini, lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah hutan. Cahaya dingin perlahan muncul dari matanya. Aku juga membuang banyak waktu. Bay Si Ji dan yang lainnya mungkin telah bertarung dengan binatang iblis untuk sementara waktu. Aku akan pergi sekarang dan membunuhnya. Setelah dia selesai berbicara, Long Chen segera terbang ke sisi lain. Tidak lama setelah dia pergi, Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendapati Lord Wolf tengah duduk di dahan pohon. Para junior dari keluarga Bay itu akan membunuh tiga anggota keluarga yang kurasa kau harus bergegas dan pergi membantu. Mata Long Chen membelalak. Dia hampir mengira bahwa dia salah dengar. Bay Si Chen dan yang lainnya ingin membunuh Yang Wu dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu para bajingan itu datang tadi, mereka masih bersekongkol satu sama lain. Sekarang, mereka akan saling bunuh. Lord Wolf ini pasti tidak akan bercanda dengannya. Jika dia berkata begitu, maka itu sudah pasti. Long Chen tidak benar-benar ingin peduli pada Yang Wu dan Yang Ling Yue, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Yang Ling Qing. Jika terjadi sesuatu pada Ling Qing, aku akan membuat bajingan-bajingan dari keluarga Bay Mu menemaninya menuju kematiannya. Lord Wolf menunjuk ke arah Long Chen dan berkata, mereka ada di sana. Cepatlah pergi. Long Chen menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan mengucapkan terima kasih. Baru kemudian dia melesat dengan kecepatan penuh dan terbang ke arah yang telah ditunjuknya. Setelah dia pergi, Lord Wolf mengerutkan kening saat dia melihat sosoknya yang pergi dan bergumam. Aneh, mengapa dia memiliki aura seorang prajurit binatang buas? Aura ini mirip dengan kadal darah bawah tanah. Tidak, seharusnya mirip dengan Raja Kadal Darah Bawah Tanah. Pemandangan di sekitarnya terus melintas di telinganya. Semakin jauh Long Chen melangkah, semakin cemas dia. Dia tidak tahu mengapa keluarga Bai ingin membunuh mereka. Long Chen tahu bahwa keluarga Bai dan keluarga yang memiliki hubungan yang baik. Tidak apa-apa jika tidak ada konflik, tetapi jika satu pihak membunuh seseorang, maka hubungan itu pasti akan rusak, dan mereka tidak akan beristirahat sampai satu pihak mati. Petik 2. Apakah karena kedua belah pihak menginginkan hak pengelolaan selama 20 tahun? Tapi mereka akan menikah. Tidak peduli seberapa pintarnya dia, dia tetap tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, saat ini, suara samar pertempuran terdengar di depannya. Tatapan Long Chen berubah dingin, dan seperti seekor cita, dia bergerak dengan kecepatan tinggi di hutan. Sebuah ruang kosong tiba-tiba muncul di depannya, dan dua orang yang bertarung itu sebenarnya adalah Yang Ling Yue dan Bai Xi Ji, pasangan yang selalu ambigu. Ketika Long Chen mengalihkan pandangannya, dia melihat Yang Wu telah jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Bai Xi Ji dengan kemarahan yang tak tertandingi, sementara Bai Xi Xing dan Bai Xi Dong berada di samping Yang Wu, menahan Yang Wu yang terluka. Di sisi lain, Bai Xi Ji hanya mempermainkan Yang Ling Yue. Dia bisa saja melukai Yang Ling Yue beberapa kali, tetapi dia tidak melakukannya, dan hanya merobek sebagian pakaiannya. Dari awal perkelahian hingga sekarang, pakaian Yang Ling Yue semakin menipis, hampir memperlihatkan pemandangan musim seminya. Pada saat ini, dia menangis begitu keras hingga matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Bai Xi Ji, ini benar-benar bajingan. Melihat Bai Xi Ji merobek pakaian di dadanya, Yang Ling Yue langsung mengumpat sekeras-kerasnya. 32. Yang Ling Yue menatap tatapan penuh nafsu Bai Xi Ji, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu betul apa yang akan dilakukan Bai Xi Ji di sini. Awalnya, dia memang jatuh cinta pada Bai Xi Ji dan berhayal tentang hari ini, tetapi hari ini datang begitu tiba-tiba. Hanya ketika dia harus melakukannya di depan semua orang, bahkan di depan saudaranya, dia menyadari betapa sakitnya dia. Bai Xi Ji, kenapa? Kenapa keluarga Bai memperlakukan kami seperti ini? Orang-orang yang ingin kalian bunuh bukanlah kami. Mengapa anda menargetkan kami? Lepaskan adikku. Yang Wu sudah terluka parah, dan dibawa kendali Bai Xi Dong dan Bai Xi Xing, dia pada dasarnya tidak bisa bergerak. Saudaraku, selamatkan aku. Suara putus asa Yang Ling Yue menyebabkan mata Yang Wu memerah. Akan tetapi, rasa sakit yang menusup tulang di sekujur tubuhnya telah membatasi pergerakannya. Baru saja Bai Xi Chen dan Bai Xi Ji bekerja sama untuk menghadapinya, dan itu adalah serangan diam-diam, itulah sebabnya dia mudah terluka. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Melihat adiknya akan dipermalukan, matanya hampir menyemburkan api, tetapi dia langsung merasakan perasaan tidak berdaya yang menyedihkan. Tepat saat mereka berdua putus asa, embusan angin bertiup dari hutan di samping mereka. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh sudah berdiri tidak jauh dari Bai Xi Ji, mengamati pemandangan itu dengan wajah penuh keterkejutan. Orang yang datang adalah Long Chen. Melihat bahwa Long Chen benar-benar muncul saat ini, Bai Xi Ji menghentikan cakar lusannya dan menatap Long Chen dengan sinis. Dia mencibir dan berkata, Aku baru saja akan menyelesaikan urusanku sebelum mencarimu, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang mengetuk pintuku. Tidak apa-apa, aku akan mengurusmu terlebih dahulu, lalu menikmati iblis kecil ini. Ketika Yang Lingyue dan Yang Wu melihat seseorang datang ke sini, mereka langsung merasa lega. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Long Chen, mereka semua membeku dan memalingkan wajah mereka dengan ekspresi muram. Bagi mereka, kedatangan Long Chen lebih baik daripada tidak datang. Di satu sisi, mereka dulu sangat dekat dengan klan Bai, dan telah menolak Long Chen. Sekarang mereka benar-benar menderita karena tangan pengkhianat mereka, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diejek oleh Long Chen. Di sisi lain, Long Chen hanya berada di level kelima tahap pembuluh darah naga. Bertemu Bai Siji, yang berada di level ketujuh tahap pembuluh darah naga, hanya akan membuat satu orang lagi sekarat. Dengan Long Chen yang menghalangi di depan, mereka dapat menunda penghinaan dan kematian mereka. Ini mungkin satu-satunya alasan mengapa Long Chen muncul di hati mereka. Melihat Long Chen muncul, Sidong dan Bai Zixing sedikit gugup, tetapi ketika mereka berpikir Bai masih di sini, mereka merasa sedikit tenang. Bai Sidong, khususnya, pernah mengalami penghinaan seperti itu dari Long Chen sebelumnya, tetapi dia tidak berani membalas dendam. Sekarang setelah Long Chen muncul, dia segera bersikap berani dan berkata, Saudara senturi, setelah kamu melukainya, bisakah kamu membiarkanku mengakhiri hidupnya? Melihat Yang Wu dan Yang Ling Yue memalingkan muka mereka karena kecewa saat melihatnya datang, Long Chen sangat marah hingga hidungnya bengkok. Kedua orang ini sama sekali tidak menganggapnya penting, jadi Long Chen terlalu malas untuk menyelamatkan mereka. Dia langsung mengabaikan Bai Zixing dan menatap Yang Ling Yue yang tampak acak-acakan, lalu bertanya, di mana Ling Qing? Yang Ling Yue tidak menjawabnya. Dia terus menarik pakaian yang tersisa di tubuhnya, ingin menutupi pemandangan musim semi yang terekspos. Namun, itu hanya secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Menurutnya, kedatangan Long Chen tidak akan menyelamatkan apapun. Ia masih tenggelam dalam kesedihan dan kepanikan, tidak mampu melepaskan diri. Ketika ia berpikir tentang bagaimana ia masih harus menghadapi ini setelah kematian Long Chen, ia merasa seperti akan pingsan. Kali ini, Long Chen benar-benar marah. Dia tidak marah karena Yang Ling Yue meremehkannya, tetapi karena dia benar-benar peduli pada Yang Ling Qing. Yang Ling Yue, Yang Wu, aku ingin bertanya, ke mana perginya Ling Qing? Yang Wu dan Yang Ling Yue tidak bersuara, membiarkan Long Chen tampil seperti badut. Namun, saat ini, Bai Xi Ji, yang telah diabaikan oleh Long Chen, secara bertahap menjadi marah. Kesuraman di matanya berangsur-angsur meningkat, dan Zen Qi di tubuhnya sudah mulai menimbulkan kerusuhan. Saat dia perlahan berjalan menuju Long Chen, suaranya begitu dingin sehingga membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di musim dingin. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih ingin bertindak seperti pahlawan dan peduli pada orang lain. Kau telah menghancurkan adikku, aku sudah lama ingin membunuhmu. Kalau bukan karena kakekku yang menyuruhku bertahan sampai hari ini, kau pasti sudah pergi menemui lelaki tua tak berguna itu. Apa katamu? Long Chen perlahan mengepalkan tangannya. Yang paling tidak tahan didengarnya adalah orang lain menyebut ayahnya sampah, terutama dari mulut Bai Xi Ji. Ini karena Bai Xi Ji adalah putra Bai Zan Xiong, sementara Yang Sue Xing memperlakukan Bai Zan Xiong sebagai harta karun. Wanita malang itu, jika dia tahu bahwa seseorang dari keluarga Bai melakukan hal seperti itu kepada murid keluarga yang hari ini, aku ingin tahu seperti apa ekspresinya. Ekspresi Bai Xi Ji yang penuh tekat membuat Long Chen sangat tidak senang, dan penampilan Yang Wu dan Yang Ling Yue yang seperti sampah membuat hati Long Chen dipenuhi amarah. Hidup dan mati Yang Ling Qing masih belum diketahui, dan dia bahkan lebih marah. Ketika dia memikirkan tentang Bai Xi Chen yang tidak ada di sini sekarang, dan ketika dia datang ke gunung terpencil yang hebat, orang itu begitu memperhatikan Yang Ling Qing. Melihat apa yang telah dilakukan Bai Xi Ji kepada Yang Ling Yue, Long Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ketika dia memikirkan bagaimana Yang Ling Qing, yang selalu memperlakukannya dengan baik, mungkin akan menderita, Zen Qi dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Ia berubah menjadi seekor naga merah samar, melonjak dalam enam urat naga besarnya. Jejak naga yang menghilang karena transformasi perlahan muncul di tubuhnya lagi. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa gambar naga suci berwarna merah darah yang menghilang dari organ, tulang, darah, dan ototnya sekali lagi muncul, meraum dengan gila. Jika sesuatu terjadi pada Ling Qing, semua anggota keluarga bayimu akan dikuburkan bersamaku. Kalian semua, mati. Di mata Long Chen, warna merah tua mulai mewarnai pupilnya menjadi merah. Energi sejati berwarna merah terang yang melonjak meluap dari permukaan tubuhnya. Situasi saat ini adalah Bai Xi Ji tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yang Ling Qing adalah dengan membunuh Bai Xi Ji dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga akan melengkapi tujuan perjalanan Long Chen ke Great Desolate Mountain kali ini. Melihat aura mengerikan yang terpancar dari mata Long Chen, Bai Xi Ji terkejut sesaat sebelum mencibir, tidak heran kau berani berdiri di hadapanku. Jadi kau telah mencapai tingkat ke-6 alam pembuluh darah naga. Akan tetapi, apakah kau pikir kau sanggup menghadapiku hanya dengan wilayah ini? Kecepatan kemajuanmu cukup cepat, dan aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mati saja. Begitu Bai Xi Ji selesai berbicara, Yang Wu dan Yang Ling Yue segera menoleh dengan gugup. Dalam pikiran bawah sadar mereka, mereka hanya berharap Long Chen akan bertahan sedikit lebih lama. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen sudah berada di level ke-6 alam pembuluh darah naga, mereka terkejut. Tampaknya keputus asaan akan datang sedikit kemudian, dan mereka bahkan mungkin dapat bertahan sampai seseorang datang menyelamatkan mereka. Akhirnya ada sedikit harapan, tetapi keputus asaan masih menjadi bayangan yang menyelimuti mereka berdua. Begitu Bai Xi Ji selesai berbicara, dia sudah melancarkan serangan ke arah Long Chen. Auranya dari level ke-7 alam pembuluh darah naga meledak sepenuhnya. Seketika, aura yang kuat menyapu ke arah Long Chen. Daun-daun menari di udara. Namun, yang mengejutkan Bai Xi Ji adalah bahwa Long Chen tidak terdorong mundur setengah langkahpun oleh aura ini. Kau benar-benar ingin bertahan, sungguh anak kecil yang keras kepala. Untuk mendapatkan hasil seperti itu di usiamu saat ini, kamu sebenarnya bukan sampah. Namun, mulai hari ini, kamu bahkan tidak akan bisa menjadi sampah saat bertemu denganku. Di dalam tubuh Long Chen, naga energi sejati berwarna merah muda meraung gila. Long Chen menemukan bahwa tekanan yang awalnya ingin ia tanggulangi dengan sekuat tenaga, kini tidak lagi memberikan pengaruh banyak padanya. Benarkah begitu? Long Chen mencibir. Saat Bai Xi Ji bergegas ke arahnya, matanya menjadi gelap. Dia tiba-tiba meraung dan juga menyerang Bai Xi Ji. Keduanya seperti dua meteor yang bertabrakan. Dengan ledakan keras, cahaya bintang yang cemerlang bersinar dan menghilang dalam sekejap mata. Five Direction True Devil Fish runtuh dengan suara keras, dan mereka berdua segera mundur. Serangan Long Chen langsung membuat Bai Xi Ji terkejut, sementara Yang Wu dan Yang Ling Yue juga menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajah mereka. Bagaimanapun, Long Chen masih mampu menahan pukulan dari Bai Xi Ji, yang sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Orang harus tahu bahwa semakin lama Long Chen bertahan, semakin tinggi peluang mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mereka masih menonton dengan gugup, berdoa agar Long Chen dapat bertahan lebih lama lagi. Suara Bai Xi Ji memasuki telinga mereka saat ini. Ku dengar kau telah menggunakan meteor fish milik keluarga yang hingga ke puncak kesempurnaan. Memang tidak buruk, mampu menahan 50% dari Five Direction True Devil Fish milikku. Wajah Yang Wu dan Yang Ling Yue langsung dipenuhi keputusasaan. Ternyata apa Yang Long Chen tolak tadi hanya 50% dari kekuatan Five Direction True Devil Fish. Jika Bai Xi Ji menggunakan 100% kekuatannya, atau bahkan neter Paradise Finger, bukankah Long Chen akan mati dalam satu gerakan. Wajah Yang Ling Yue kembali pucat, sementara Yang Wu menatap adiknya tanpa daya, bingung harus berbuat apa. Long Chen sebenarnya tertawa dalam hatinya, karena dia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan Bai Xi Ji di sini. Melihat ekspresi puas Bai Xi Ji, selain kemarahan, hanya ada kemarahan di hatinya. Bai Xi Ji, kamu benar-benar orang pertama yang kutemui dalam hidupku yang harus kubunuh. Long Chen mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah menguji kekuatan Bai Xi Ji. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Long Chen tidak punya waktu lagi untuk disiasiakan bersama Bai Xi Ji. Energi sejatinya melonjak seperti seekor naga, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menyerbu ke arah Bai Xi Ji, menyebabkan tanah sedikit bergetar karena langkah kakinya. Dalam proses berlari, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan kisejati berwarna merah pucat berputar cepat, mengeluarkan suara siulan. Bai Xi Ji, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Yang Wu dan Yang Ling Yue menatap Long Chen dengan kaget, terutama Yang Wu. Dia sangat akrab dengan aura segel naga Azure, dan hanya dalam rentang waktu 10 hari yang singkat, Long Chen benar-benar telah menggunakan segel naga Azure, sementara Yang Wu telah berlatih selama setengah tahun penuh. Dari sini, dapat dilihat betapa bakat Long Chen dalam keterampilan bertarung sangat luar biasa. Hanya dalam 10 hari, segel naga Azure, mustahil, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi seorang jenius seperti itu. Itulah yang ada dalam pikiran Yang Ling Yue dan Yang Wu. Pada saat ini, otak mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka juga tidak dapat menemukan perbedaan antara segel naga Azure milik Long Chen yang memancarkan energi sejati berwarna merah muda dan yang lainnya. Melihat Long Chen tiba-tiba berubah menjadi wujud naga suci berwarna merah darah yang meraung, bersiul ke arahnya, Bai Siji sedikit terkejut, namun tak lama kemudian, berubah menjadi senyuman dingin. Segel naga biru Bagaimana mungkin segel naga biru setengah matang yang digunakan oleh praktisi tahap pembuluh darah naga tingkat ke-6 dapat menandingi jari surga neter milik keluarga baik kita. Jari surga neter Jari setan 33 Long Chen meraung dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan naga merah samar. Dengan aura yang kuat, dia menyerang Bai Siji. Pada saat ini, cahaya hitam juga menyala di antara jari-jari Bai Siji. Saat dia mencibir, jari pertama dari jari surga Wineterward, jari transformasi iblis. Segera, cahaya hitam yang seperti anak panah menusup ke arah bayangan naga. Dua kekuatan gila itu bertabrakan dengan ledakan keras di antara mereka berdua, dan kekuatan yang kuat meledak keluar, menyapu ke sekeliling. Segel naga biru setengah matangnya jelas bukan tandingan jari iblis transformasi milik Bai Siji yang mahir. Pikiran seperti itu terlintas dalam benak yang uhu. Bai Siji merasa bahwa ki sejati lawannya tidak sekuat miliknya, dan dia pun berpikiran sama. Namun, pada saat berikutnya, aura yang membuat jantungnya berdebar-debar datang dari sisi longchen. Aura kuno itu membuat wajahnya langsung pucat. Kemudian, dia menyaksikan dengan tak berdaya saat jari iblis transformasinya didorong mundur sedikit demi sedikit di depan bayangan naga merah samar milik pihak lain. Bayangan naga itu menghancurkan jari iblis transformasi, dan sebelum Bai Siji sempat bereaksi, suara ledakan terdengar saat bertabrakan dengan tubuhnya. Seketika, Bai Siji menjerit mengerikan, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang kultifator tahap pembuluh darah naga tingkat ke-6 bisa menggunakan segel naga biru dengan kekuatan sebesar itu. Aura apa sebenarnya yang tiba-tiba muncul hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Meskipun segel naga biru telah melemah, namun tetap saja mengenai Bai Siji secara langsung, menyebabkan organ-organ dalamnya menjadi kacau. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan seluruh wajahnya berubah bentuk, dan darah hitam terus mengalir keluar dari mulutnya. Jari-jarinya dengan lemah mencengkeram tanah di tanah, ingin bangkit, tetapi sia-sia. Pada saat ini, Yang Wu dan Yang Ling Yue, yang awalnya putus asa, tercengang. Yang Wu sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali, dan baru kemudian dia menyadari bahwa matanya tidak mempermainkannya. Dia segera berseru, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Di sisi lain, mata Yang Ling Yue terbuka lebar. Pakaian yang dipegangnya erat-erat di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia hampir sepenuhnya terekspos, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya, karena kejutan yang diberikan Long Chen padanya terlalu besar. Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen, yang awalnya dia pikir adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak kompeten, akan mampu mengolah dan mengalahkan Yang San secara tiba-tiba. Dia sudah tidak percaya ketika Yang San mengalahkannya. Namun sekarang, Long Chen telah dengan kejam mengalahkan semua talenta muda yang pernah dia pikir nyata. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Adapun Bai Zixing dan Bai Sidong, mereka terlalu takut untuk bergerak. Bai Sidong teringat kembali pada perkataannya kepada Bai Zixi sebelumnya, dan langsung merasa kakinya lemas, dan dia tidak bisa mengendalikan selangkangannya. Pada saat ini, Bai Zixi berjuang sekuat tenaga, tetapi itu hanya dapat menyerburuk luka-luka internalnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa penglihatannya mulai kabur, dan sinar matahari tampak sedikit menyelaukan. Dalam keadaan tidak sadar, sebuah sosok sedang menatapnya dari atas, dan Bai Zixi perlahan-lahan menyadari bahwa itu adalah Long Chen. Tiba-tiba sebuah tangan mencekik lehernya. Merasakan kekuatan dingin dari jari itu, Bai Zixi berpikir dalam keadaan linglung, Aku. Apakah aku akan mati? Apakah dia akan membunuhku? Kenapa? Seharusnya tidak seperti ini, kenapa? Namun tangan itu tiba-tiba meninggalkan lehernya. Long Chen meludahi wajahnya dan berkata dengan dingin, Sial, aku akan kembali untuk mengambil nyawa anjingmu setelah aku menyelamatkan Lingking. Saat dia masih menatap Bai Zixi, sosoknya tiba-tiba bergerak. Bai Zixing dan Bai Sidong, yang awalnya menjaga Yang Wu, langsung berteriak. Bai Zixing adalah orang pertama yang pingsan karena Long Chen, Sementara Bai Sidong, ketika tinju Long Chen mengenai wajahnya, jatuh ke tanah sekali lagi. Wajahnya pucat saat dia menatap Long Chen, dan Bau Pesing menyerang hidungnya. Long Chen menjatuhkannya dengan tendangan. Sialan kau, kamu benar-benar mengencingi Lao Zi lagi. Nanti, Lao Zi akan menendangmu setiap kali aku melihatmu. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa mengencingiku dalam sehari. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak melihat ke arah Yang Wu, yang menatapnya dengan kaget dan takut. Dia menoleh untuk melihat Yang Ling Yue, yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya, dan berkata dengan senyum tipis, Yang Ling Yue, tidakkah menurutmu agak tidak sopan untuk menunjukkan tubuhmu yang anggun dan memikat kepada sepupumu? Yang Ling Yue tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi kain di tubuhnya. Dia segera menjerit dan buru-buru meraih kain di tanah dengan tangannya. Dia menatap Long Chen dengan sedih dan marah. Long Chen sama sekali tidak tertarik padanya. Dia tidak membuang-buang waktu lagi dengannya dan langsung berkata, Aku akan menyelamatkan Ling Qing. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Kendalikan ketiga orang ini untukku. Sekarang katakan padaku, di mana Yang Ling Qing? Wajah Yang Ling Yue pucat. Namun saat ini, Yang Wu menunjuk ke suatu arah dan berkata, Ling Qing pergi ke arah sana, dan Bai Xi Chen mengejarnya. Long Chen tidak membuang waktu dan langsung mengejar ke arah yang ditunjukkan Yang Wu. Yang Wu menatapnya kosong saat dia menghilang, lalu menatap Bai Xi Ji yang masih muntah darah dan merontah di tanah. Begitu pula Bai Sidong dan Bai Zixing yang tak sadarkan diri. Xiao Yue, apakah menurutmu dia bisa menghadapi Bai Xi Chen? Hah? Saat ini, Yang Ling Yue baru saja mengenakan pakaiannya, tetapi dia tidak punya kain. Pakaian Bai Sidong sudah basah kuyuk, jadi dia melepaskan mantel Bai Zixing dan mengenakannya sendiri. Serangan mendadak keluarga Bai menyebabkan Yang Ling Yue membenci mereka sampai mati. Apakah menurutmu dia bisa menghadapi Bai Xi Chen? Baru pada saat itulah Yang Ling Yue bereaksi. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara gemetar. Ling Qing seharusnya baik-baik saja. Mendengar jawabannya, Yang Wu perlahan menutup matanya. Ia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, gelar pemuda nomor satu keluarga yang tidak akan lagi menjadi miliknya. Sebaliknya, itu akan menjadi milik pemuda yang berlumuran darah itu. Saat Long Chen menggunakan segel naga Azure untuk mengalahkan Bai Xi Ji, Yang Wu memiliki ilusi bahwa Long Chen bukan lagi manusia, tetapi naga berwarna darah. Adapun naga, keberadaan mereka selalu seperti raja. Warna merah darah ini merupakan simbol pembantaian. Raja pembantaian, ini adalah posisi yang diberikan Yang Wu kepada Long Chen. Titik. Untuk mengalahkan Bai Xi Ji, dia hanya menggunakan Meteor Fist dan Azure Dragon Cell. Bahkan tidak butuh waktu setengah jam, tetapi Long Chen masih sangat khawatir tentang Yang Ling Qing. Kekuatan Bai Xi Chen jauh lebih kuat daripada Yang Ling Qing. Jika dia tidak memiliki sikap main-main seperti itu, mungkin Yang Ling Qing sudah dikalahkan olehnya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Yang Ling Qing mungkin akan menderita, Mata Long Chen hendak menyemburkan api. Zen Qi dalam tubuhnya tidak berkurang karena dia telah mengalahkan Bai Xi Ji, tetapi malah meningkat dengan kecepatan tinggi. Long Chen, aku bisa merasakan aura mereka. Di sana. Dalam pedang Ling Qi, Ling Qi mengirimkan instruksi lain. Dengan Ling Qi di sini, jauh lebih mudah bagi Long Chen untuk berjalan di Gunung Desolate yang hebat. Dia melesat dengan kecepatan tercepatnya dan bergegas ke arah yang diketahui Ling Qi. Melihat dia akan melihat mereka, Long Chen juga sangat gugup, karena dia takut akan melihat pemandangan yang membuatnya tidak nyaman. Namun, sebelum dia tiba, Ling Qi berkata, jangan khawatir, adikmu masih baik-baik saja. Mereka sedang berbicara. Kata-kata ini segera membuat Long Chen rileks. Namun, niat membunuhnya terhadap Bai Xi Chen tidaklah kecil. Saat ini, ada konflik besar antara keluarga Bai dan Yang. Long Chen dan Bai Xi Chen adalah orang terkuat di kedua belah pihak, Tetapi Long Chen telah melukai Bai Xi Ji dan Yang Wu juga terluka parah. Akan aneh jika mereka tidak bertarung saat bertemu. Mendengar mereka masih berbicara, Long Chen memperlambat langkahnya dan bersembunyi. Tak lama kemudian, dia melihat yang lingcing dipaksa ke sudut oleh Bai Xi Chen. Pada saat ini, mata yang lingcing merah dan wajahnya berlinang air mata. Dia menatap Bai Xi Chen dengan tatapan dingin, menggertakkan giginya, dan tubuhnya gemetar karena marah. Adapun Bai Xi Chen, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Lingcing, kamu harus percaya pada perasaanku padamu. Sebenarnya aku sudah sering melihatmu, hanya saja aku belum pernah punya kesempatan untuk mengenalmu lebih jauh. Jika Anda bersedia mengikuti saya, Anda pasti akan sangat senang. Yang lingcing hanya menatapnya penuh kebencian tanpa mengatakan sepatah katapun. Melihat yang lingcing masih begitu pantang menyerah, suara Bai Xi Chen mulai berubah dingin. Yang Wu dan Yang Ling Yue telah kami tahan. Saat pernikahan dimulai, semua anggota keluarga yang akan minum anggur beracun. Saat itu, tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Yang Wu juga akan mati. Sedangkan untuk Yang Ling Yue, saya rasa dia cukup pintar untuk memilih si Ji. Bahkan Yang Sue Xing memilih ayahku dan meninggalkan keluarga Yang. Aku juga menyukaimu, jadi selama kamu mengikutiku, bahkan jika tidak ada keluarga Yang, ketiga wanita dari keluarga yang masih bisa hidup bahagia. Kamu harus tahu bahwa perintah yang diberikan kakekku adalah untuk membunuh semua junior keluarga yang di gunung besar yang sunyi. Mendengar kata-kata Bai Xi Chen, ekspresi Long Chen langsung berubah. Tidak heran mereka menyerang junior keluarga Yang di gunung terpencil besar. Jadi keluarga Bai berencana untuk memusnahkan keluarga Yang. Sejumlah besar informasi memicu badai di hati Long Chen. Kepala keluarga Bai tampaknya orang baik, dan memang memiliki hubungan baik dengan leluhur keluarga Yang. Siapa yang mengira bahwa dia akan melakukan tindakan seperti itu saat ini? Jelas bahwa hati seorang pria itu jahat. Apa tujuan kepala keluarga Bai? Jika hanya 20 tahun hak pengelolaan, dengan kekuatan junior keluarga Bai, mereka dapat dengan mudah mendapatkannya. Tidak perlu melakukan langkah besar seperti itu. Membuat keluarga yang minum anggur beracun di pesta pernikahan memang merupakan ide yang bagus. Leluhur keluarga yang begitu bahagia hingga ia bisa minum secangkir air seni, apalagi secangkir anggur beracun. Semua petinggi keluarga yang telah tewas, dan para junior keluarga Bai akan membunuh para junior keluarga Yang. Langkah keluarga Bai sangat kejam, dan mereka dapat memusnahkan keluarga Yang dalam sehari. Dari pernikahan itu, dapat diketahui bahwa mereka telah merencanakannya sejak lama, dan pernikahan antara Yang Sue Xing dan Bai Zan Xiong adalah bagian terpentingnya. Memikirkan Yang Sue Xing, mata Long Chen menjadi merah. Dulu aku mengira meskipun kau bersikap dingin padaku, kau tetap manusiawi. Kau tahu bagaimana berbakti kepada orang tuamu, bersikap ramah kepada teman sebayamu, dan mengajari juniormu. Namun, aku tidak menyangka kau menjadi orang yang kejam, membantu orang lain untuk membunuh keluargamu sendiri. Yang Sue Xing, apa otakmu benar-benar rusak atau apa? Apakah kamu sedang sakit kepala? Long Chen tidak mengerti mengapa Yang Sue Xing bertindak seperti ini. Ini jauh dari yang dia duga. Namun, meskipun Yang Sue Xing telah meninggalkan klan Yang, Long Chen tidak akan meninggalkan klan Yang. Dia segera membuat keputusan. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Bai Zichen, menyelamatkan Yang Lingqing, dan kemudian membunuhnya untuk kembali ke klan Bai. Pada saat ini, melihat bahwa Yang Lingqing tidak akan tergerak oleh paksaan atau bujukan, Bai Zichen berkata dengan dingin, Yang Lingqing, karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, maka aku tidak akan bersikap sopan kepadamu hari ini. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan ketika nasi mentah sudah matang. 34. Mendengar Bai Zichen yang tadinya Anggun membuat ancaman seperti itu saat ini, Yang Lingqing tersenyum sedih. Dia memandang Bai Zichen dengan jijik dan berkata, Ketika aku mendengar bahwa kau adalah yang terkuat dari generasi baru di kota Bayang, aku seperti gadis-gadis lainnya. Aku tergila-gila padamu dan terpikat oleh sikapmu yang Anggun. Namun hari ini, tampaknya kau, Bai Zichen, biasa saja. Aku tidak akan menertawakanmu, aku hanya akan menertawakan diriku sendiri. Tidak kusangka aku pernah memuja binatang buas sepertimu. Tatapan menghina Yang Lingqing membuat Bai Zichen yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gila. Pada saat ini, sifat aslinya terungkap, dan dia langsung menggertakkan giginya karena marah. Cara dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya membuat Yang Lingqing memandangnya seolah-olah dia adalah badut. Yang Lingqing tiba-tiba berkata dengan acu-ta'acu, Bai Zichen, kamu harus ingat, bahkan jika kamu mendapatkan tubuhku, kamu tidak dapat menaklukkan jiwaku. Tiba-tiba dia teringat seseorang dan senyum muncul di wajahnya, ada satu orang yang jauh lebih menonjol daripada dirimu. Semua orang mengira dia adalah anak orang kaya yang tidak bisa disembuhkan. Dia berbicara seperti seorang penjahat, tetapi kedalaman matanya seribu kali lebih jernih daripada binatang buas sepertimu. Bai Zichen tahu siapa yang sedang dibicarakannya. Dia tertawa mengejek dan berkata, dasar bocah bau, kau memanggilku binatang buas. Kau benar-benar punya perasaan pada sepupumu. Tindakan seperti itu, bukankah itu lebih buruk dari binatang buas? Yang Lingqing sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan marah, bajingan, hanya pikiranmu yang begitu kotor. Mungkinkah jika kamu ingin mengakui seseorang, itu harus melibatkan cinta. Jika ibumu sangat mencintaimu, apakah itu masuk hitungan? Ketika Bai Zichen melihat bahwa Yang Lingqing tidak takut padanya saat ini, hal ini secara bertahap merangsang kegilaan di dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melemparkan dirinya ke arah Yang Lingqing dan menggeram, aku tidak peduli apapun dirimu. Begitu aku menaklukkan tubuhmu, apakah menurutmu aku tidak akan bisa memperbudak jiwamu? Yang Lingqing Yang Lingqing hendak berteriak, tetapi saat ini, dia tiba-tiba menatap ke belakang Bai Zichen. Bai Zichen melihat bahwa orang dipelukannya tidak melawan dan merasa aneh. Pada saat berikutnya, dia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Dia langsung berkeringat dingin dan menoleh. Ketika melihat Long Chen Linglung, Yang Lingqing meninju pinggangnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu ke arah Long Chen. Berlari. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Long Chen, tetapi yang membuatnya kecewa, Long Chen tampak ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya terpaku di tanah, dan dia tidak bisa menariknya pergi tidak peduli seberapa keras dia menariknya. Pada saat ini, Bai Zichen sudah bereaksi, dan mereka berdua tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Yang Lingqing tahu bahwa Long Chen keras kepala dan pemarah. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan Bai Zichen. Saat ini, dia hanya bisa berdiri di depan Long Chen dan menatap Bai Zichen. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Long Chen, cepat lari, keluarga Bai ingin meracuni kakek dan yang lainnya di pesta pernikahan. Cepat lari kembali dan beritahu mereka. Saat dia mengatakan hal ini, air mata mengalir dari matanya. Masalah hari ini adalah cobaan terbesar yang pernah dideritanya dalam 16 tahun terakhir. Dia dan Long Chen lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi mereka memiliki jalan hidup yang berbeda. Dia tumbuh dengan dimanja, tetapi Long Chen hidup sendiri sejak dia masih kecil, dan berjalan terlatih-tatih selama 16 tahun terakhir. Melihat gadis ini berdiri di depannya dan berpikir demi dirinya, mustahil bagi Long Chen untuk tidak merasa tersentuh. Namun, yang Lingqing ingin dia melarikan diri. Baginya, ini mustahil. Dia, Long Chen, bukanlah tipe orang yang akan membiarkan seorang wanita berdiri di depannya. Pada saat ini, Baixi Chen tiba-tiba tertawa dingin. Apakah kamu orang yang dia bicarakan? Ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mengambilnya. Sebaliknya, kamu menerobos masuk ke neraka. Baiklah, karena kamu dan Lingqing ditakdirkan bersama hari ini, aku akan memberikan pertunjukan yang bagus untukmu bersamanya. Yang Lingqing telah berbicara dengan Long Chen, tetapi ketika dia melihat Long Chen tidak tergerak, dia menjadi cemas dan berteriak, Kakak Chen, apakah kamu seorang pria? Tidakkah Anda memikirkan gambaran yang lebih besar? Hidup kakekku dan yang lainnya ada di tanganmu. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia mengerutkan bibirnya dan menarik gadis itu ke belakangnya. Kemudian, suaranya yang tegas mencapai telinga yang Lingqing. Lingqing, aku hanya pernah membelamu sekali seumur hidupmu. Itu memang sangat memalukan. Hari ini, orang ini benar-benar membuatmu menangis. Karena kau meneteskan air mata, aku akan membuatnya berdarah. Sedangkan untuk kakek dan yang lainnya, beri aku waktu setengah jam saja. Meskipun nadanya tenang, nadanya mengandung tekat, keyakinan, dan ketegasan. Hal ini membuat yang Lingqing merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba teringat saat di lapangan pasar prajurit, saat dia diganggu oleh Bai Zixing. Saat itu, Long Chen juga berdiri di depannya seperti ini. Meskipun punggungnya tidak terlalu megah, tulang punggungnya yang seperti baja membuatnya merasa tenang. Meskipun Long Chen menghadapi orang paling berbakat di kota Bayang. Kakak sedang menangani masalah ini. Sebaiknya kau mundur ke belakang dan menonton. Belajarlah dariku bagaimana cara memberi pelajaran pada orang jahat. Yang Lingqing menganggup dengan linglung. Kemudian, dia didorong dengan lembut ke dalam hutan oleh Long Chen. Ketika melihat bahwa Long Chen tidak membiarkan Yang Lingqing melarikan diri terlebih dahulu, Bai Zixing sedikit terkejut. Dia berkata dengan suara rendah, Nak, bukankah seharusnya kamu membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu dalam situasi normal. Aku baru saja hendak tergerak, tetapi aku tidak menyangka otakmu sudah rusak. Namun, Long Chen berkata, itu karena tidak perlu membiarkannya melarikan diri saat aku berhadapan denganmu. Aku hanya punya waktu setengah jam. Ku dengar kau, Bai Zixing, adalah legenda kota Bayang. Hari ini, aku akan menghancurkan legendamu di depan adikku. Bai Zixing mengamati Long Chen dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Berangan-angan. Saat dia tertawa terbahak-bahak, aura kuat Long Chen sudah menekan ke arahnya. Dalam sekejap, mereka berdua saling bermusuhan. Sementara itu, yang lingcing bersembunyi di samping pohon tua, memperhatikan mereka berdua dengan gugup. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen bukan tandingan Bai Zixing, ada kekuatan aneh di hatinya yang membuatnya yakin bahwa Long Chen akan menang. Meskipun kamu secara tidak sengaja menyebabkan kematian saudaraku, kamu selalu menjadi pahlawan besar di hatiku. Sebenarnya, Long Chen sudah lama melupakan masalah ini. Hanya saja yang lingcing selalu mengingatnya. Ketika mereka baru berusia sekitar enam tahun, yang lingcing sangat suka bermain-main dan selalu menyelinap keluar dari rumah keluarga yang untuk berlari jauh ke dalam hutan. Suatu hari, dia bertemu dengan beberapa serigala liar. Saat itu, Long Chen lah yang berdiri di depannya dan membantunya mengusir mereka. Saat itu, Long Chen telah digigit di sekujur tubuhnya, tetapi yang lingcing hanya ketakutan setengah mati. Ketika mereka berdua kembali ke rumah keluarga Yang, yang lingcing tidak dapat berhenti menangis. Saat itu, Yang Sue Xing mengira bahwa Long Chen lah yang telah membawanya keluar, jadi dia menghukum Long Chen dengan keras. Sebenarnya, karena masalah ini, yang lingcing telah menyalahkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Kau baru saja melupakannya. Padahal, ini adalah ketiga kalinya kau berdiri di hadapanku dan kau tidak pernah terjatuh. Melihat wunggung Long Chen, dia merasa seolah-olah kembali ke tahun ketika dia berusia enam tahun. Sosok kurus memegang batu tajam sedang bertarung melawan beberapa serigala lapar. Meskipun tubuhnya telah digigit dan berlumuran darah, dia bahkan tidak meneteskan air mata sedikitpun. Memikirkan hal itu, mata yang lingcing dipenuhi air mata. Pada saat ini, Long Chen sedang menatap Bai Xi Chen. Setelah bertukar pukulan dengan Bai Xi Chen beberapa kali, dia telah menyelidiki bahwa Bai Xi Chen memang jauh lebih kuat daripada Bai Xi Ji. Jelas bahwa dia telah menyentuh ambang batas level ke-8 dari alam pembuluh darah naga. Pada saat ini, Bai Xi Chen berhenti dan menatap Long Chen dengan kaget. Dia berkata, Mereka semua mengatakan bahwa kamu berada di level ke-5 alam pembuluh darah naga, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu telah memasuki level ke-6 dan akan segera menerobos ke level ke-7. Kamu benar-benar menyembunyikan diri dengan baik, tetapi hanya dengan level ini, kamu ingin berurusan denganku, yang hampir mencapai level ke-8 alam pembuluh darah naga. Long Chen mengakui bahwa ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya. Meskipun kekuatan Raja Kadal Darah Bawah Tanah sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari Bai Xi Chen, menghadapinya tidak sesulit Bai Xi Chen. Bai Xi Chen telah menekuni ilmu bela diri selama lebih dari 10 tahun, dan bakatnya bahkan lebih besar daripada Bai Xi Ji. Tidak akan mudah bagi Long Chen untuk mengalahkannya. Pada saat ini, Bai Xi Chen menatap yang lingcing yang cantik lagi, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Long Chen, dan langsung berkata, Aku akui bahwa kamu memang lawan yang sulit. Selain neter Heavenly Finger, tidak ada keterampilan tempur lain yang bisa kuhadapi denganmu, jadi tunggu saja kematianmu. Jari surgawi neter lagi. Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata, Ku dengar kamu memiliki jari kedua dari neter Heavenly Finger. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mencobanya hari ini. Bai Xi Chen terkejut, lalu langsung tertawa, Aku mengerti maksudmu. Kau ingin mati dengan gagah berani di depan lingcing, kan? Melihatmu masih punya sedikit kekuatan, aku dengan berat hati akan memenuhi permintaanmu. Yang lingcing juga menatap Long Chen dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Kekuatan jari pertama neter Heavenly Finger, Demonic Transformation Finger, hampir sama dengan Azure Dragon Cell. Bagaimana Long Chen bisa memblokir jari kedua? Meskipun dia mempercayai Long Chen, jantung kecil yang lingcing masih berdetak lebih cepat. Bai Xi Chen sangat gembira saat memikirkan bagaimana dia bisa segera mendapatkan yang lingcing. Dia menatap dingin ke arah si idiot Long Chen, yang tidak takut mati, dan perlahan-lahan mengulurkan jari tengah tangan kanannya. Aliran air hitam segera melingkari jari tengahnya, dan aura yang kuat menyebar ke segala arah. Aliran energi ini mengeluarkan serangkaian siulan tajam saat berputar, dan dengan cepat bertambah kuat. Dalam sekejap, seolah-olah pusaran besar telah muncul. Mata Bai Xi Chen menjadi dingin, dan dia menatap Long Chen untuk terakhir kalinya. Tepat saat dia akan menyerang dengan jari kedua neter Heavenly Finger, dia menemukan bahwa Long Chen dengan cepat membentuk segel. Kau benar-benar mempelajari segel naga Azure dalam sepuluh hari. Semakin banyak alasan mengapa aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Saat memikirkan hal ini, Bai Xi Chen melepaskan kekuatan penuh dari jari kedua neter Heavenly Finger. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba meluas, dan badai langsung menyapu ke segala arah. Daun-daun dan ranting-ranting berhamburan, dan tanah berhamburan ke segala arah. Bai Xi Chen meraung, dan serangan bertubi-tubi itu melesat ke arah Long Chen. Jari surgawi neter, sembilan revolusi mata air kuning. Menghadapi serangan yang mengguncang bumi ini, yang lincing sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia tidak terpengaruh oleh jari kedua Bai Xi Chen yang kuat. Sebaliknya, dia fokus menyelesaikan serangannya sendiri. Dibandingkan sebelumnya, aura yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Di antara jari-jarinya, ada total sembilan untayan energi merah muda yang berenang ke sana kemari. Saat jejak itu selesai, sembilan naga dewa yang tidak jelas muncul di bawah kendali Long Chen. Yang lincing awalnya ingin memberi tahu Long Chen untuk menghindar, tetapi pada saat itu, dia benar-benar melihat gambaran samar sembilan naga suci berwarna merah darah di tubuh Long Chen. Dia telah melihat pemandangan ini sebelumnya. Saat itu Yang King Xuan menyerang, dan dia telah menggunakan jurus terkuat dari segel naga keluarga yang segel naga Taixuan. 35. Yang lincing tahu bahwa Long Chen baru memperoleh segel naga selama sekitar 15 hari. Ketika mereka pertama kali pergi ke pasar prajurit, yang lincing merasa bahwa segel naga itu hanya sia-sia di tangannya. Lagi pula, Long Chen hanya berada di level kelima alam pembuluh darah naga. Dengan bakat Long Chen dalam keterampilan bertarung, jika dia menggunakan segel naga Azure, yang lincing tidak akan begitu terkejut. Namun, Long Chen telah menggunakan segel naga Taixuan. Dalam keluarga Yang, ada tiga orang yang dapat menggunakan segel naga Taixuan, leluhur keluarga Yang, Yang King Xuan, dan Yang Sue Xing. Long Chen hanya berada di level ke-6 alam pembuluh darah naga, tetapi ia dapat menggunakan segel naga Taixuan. Ia dua level lebih rendah dari Yang Sue Xing. Bakat semacam ini jauh lebih kuat daripada jari kedua jari Neterward yang dipelajari Bai Xi Chen. Pada saat ini, di bawah serangan sembilan revolusi mata air kuning, meskipun aura lawan agak terlalu kuat, Bai Xi Chen masih tidak tahu bahwa Long Chen telah menggunakan segel naga Taixuan. Ketika segel naga Taixuan berhasil dibentuk, di bawah kendali Long Chen, sembilan gambar naga dewa dengan cepat mengembun menjadi sebuah bola. Seketika, energi berbentuk naga merah muda yang berputar langsung bertemu dengan jari kedua dari jari Neterward. Getaran ini jauh lebih kuat daripada saat Long Chen berhadapan dengan Bai Xi Ji. Bahkan seorang amatir seperti Yang Lingqing dapat melihat bahwa Long Chen sangat mengenal segel naga Taixuan. Segel itu jauh lebih kuat daripada sembilan revolusi mata air kuning milik Bai Xi Chen. Dalam hal sembilan revolusi mata air kuning, Bai Xi Chen bahkan tidak dapat menjaga bidikannya tetap stabil. Dia masih belum berada di level ke-8 alam pembuluh darah naga, jadi itu jauh lebih sulit baginya. Namun, Long Chen berbeda. Jurus Taixuan Dragon Cell ini bahkan lebih lengkap daripada jurus Yang Kingsuan. Aura agung, ditambah dengan aura berdarah naga pembantaian di tubuh Long Chen, langsung menjadi sangat besar. Semakin dia bertarung, semakin gagah berani dia. Di bawah tatapan tak percaya Bai Xi Chen, sebuah bayangan naga suci yang berputar benar-benar menghancurkan sembilan revolusi mata air kuningnya yang setengah matang dan setengah terbentuk. Dalam hal keterampilan bertarung terkuat, dia bahkan lebih dikalahkan daripada Bai Xi Ji. Aura naga yang kuat itu bersiul. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi dan dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Namun, serangan besar itu masih menghantam bahunya. Bai Xi Chen memuntahkan setegup darah dan menghantam batu besar di belakangnya. Seketika, batu besar itu hancur, dan punggung Bai Xi Chen juga tergores oleh pecahan batu besar itu. Mustahil. Mata Bai Xi Chen dipenuhi kegilaan. Dia sama sekali tidak percaya dengan hasil ini. Dia sangat menyadari kekuatan Long Chen, dan mustahil baginya untuk meledak dengan kecakapan bertarung yang begitu hebat. Namun, kebenaran ada di depan matanya, dan rasa sakit yang menusuk di dada dan bahu kirinya memberi tahu dia bahwa ini bukanlah ilusi. Dia benar-benar telah dikalahkan oleh gerakan Long Chen. Itulah segel naga Taixuan. Mustahil, bagaimana Long Chen bisa mempelajari segel naga Taixuan di alam kekuatan ini? Tepat saat dia sedang melampiaskan kekesalannya dengan gila, dia tiba-tiba melihat Long Chen berdiri di depannya sambil tersenyum jahat. Ketika Bai Xi Chen melihat senyuman ini, dia langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Bai Xi Dong dan Bai Xi Xing begitu takut pada Long Chen. Tubuhnya sudah tidak memiliki banyak tenaga lagi, tetapi Bai Xi Chen bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan hendak berbalik dan melarikan diri, tetapi suara samar Long Chen sudah terdengar di telinganya. Jika kau ingin menyentuh adikku, aku akan malu menyentuh adikmu. Dengan tendangan tiba-tiba, wajah Bai Xi Chen langsung berubah warna menjadi hati babi. Matanya yang merah tiba-tiba melotot saat dia berteriak dan jatuh ke tanah. Tubuhnya meringkuk seperti udang saat dia gemetar dan berguling-guling. Yang Lingqing berjalan mendekat dan melihat Bai Xi Chen kesakitan. Dia langsung terkejut dan berkata, Chen, apa yang kamu lakukan padanya? Mengapa dia begitu kesakitan? Entahlah, mungkin karena dia tidak sanggup kalah dariku. Benar juga, Lingqing, ayo cepat pergi dari gunung terpencil ini. Bai Xi dan yang lainnya sudah kutangkap. Kalau mereka mau berurusan dengan keluarga Yang, kita akan menculik junior mereka dan membunuh mereka untuk kembali ke keluarga Bai. Jika mereka berani bergerak pada kakek dan yang lainnya, kita akan membunuh satu jika mereka membunuh satu. Berbicara tentang anggota keluarga Yang yang masih berada di keluarga Bai, yang Lingqing juga sangat cemas. Waktu telah berlalu lama dan matahari berangsur-angsur terbenam. Jika mereka tidak bergegas kembali, leluhur keluarga Yang dan yang lainnya mungkin akan mengalami malapetaka besar. Meskipun metode yang dibicarakan Longchen berbahaya, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Jika hanya dia, Yang Lingqing, dia tentu tidak akan tahu harus berbuat apa. Namun, dengan Longchen sebagai tulang punggungnya, dia merasa jauh lebih tenang. Dalam hatinya, jika Longchen mampu mengalahkan Bai Xi Chen dan menciptakan keajaiban seperti itu, lalu apa lagi yang tidak bisa ia lakukan? Fakta bahwa Longchen telah menangkap Bai Xi tidak lagi mengejutkan Yang Lingqing. Tanpa basa-basi lagi, Longchen mengabaikan rasa sakit Bai Xi Chen dan mencengkeram kerah bajunya. Dia membawa Yang Lingqing dan menuju ke arah Yang Wu dan Yang lainnya. Jarak antara kedua tempat itu sebenarnya tidak jauh, dan dengan urgensi situasi, Longchen dan Yang Lingqing bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat kosong tempat Yang Wu dan Yang lainnya berada. Ketika Longchen melempar Bai Xi Chen dan Bai Xi Jinping yang melolong kesakitan bersamaan, Yang Wu dan Yang Ling Yue sudah mati rasa. Menghadapi Longchen, hati mereka dipenuhi rasa takut. Ketika mereka memikirkan betapa mereka telah kehilangan begitu banyak muka, mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala. Longchen memeriksa dan menemukan bahwa Bai Xi Xing dan Bai Xi Dong keduanya pingsan. Bai Xi Ji masih sadar, tetapi dia terluka parah sehingga tidak bisa bergerak. Adapun Bai Xi Chen, tidak perlu membicarakannya. Di masa depan, Bai Xi Chen mungkin tidak akan pernah bisa berbicara tentang memasak nasi lagi, karena nasi sudah tidak bisa dimasak lagi. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap Yang Wu yang sudah berdiri. Dia berkata, luka-lukamu seharusnya sudah sembuh sekarang, kan? Yang Wu menatap dua orang yang tergeletak menyedihkan di tanah. Dibandingkan dengan mereka, luka-lukanya hanya bisa dianggap ringan, jadi dia berkata, aku baik-baik saja. Dalam kelompok kecil generasi muda keluarga yang ini, pemimpinnya sudah menjadi Longchen. Tanpa berkata sepatah katapun, Longchen menggendong Bai Xi Chen dan Bai Xi Ji lalu berkata dengan dingin, kita harus segera turun dari gunung terpencil dan bergegas kembali ke keluarga Bai. Sandera kedua orang ini. Mengenai alasannya, Lingqing akan menjelaskannya kepadamu di jalan. Longchen telah mengalahkan Bai Xi Ji dan Bai Xi Chen secara berturut-turut, dan bahkan menyelamatkan mereka. Yang Wu dan Yang Ling Yue tentu saja tidak berani menolak. Tubuh Bai Xi Dong berbau pesing. Bagi gadis seperti Yang Ling Yue, itu adalah hal yang sangat menjijikan, jadi Bai Xi Dong hanya bisa diserahkan kepada Yang Wu. Rombongan itu segera turun gunung. Dalam perjalanan, Lingqing menceritakan semuanya kepada Yang Wu dan Yang Ling Yue. Yang Wu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari keluarga Bai ini lebih buruk dari binatang buas. Tapi Lingqing, apakah bibi ketiga benar-benar seperti ini? Mustahil, kan? Berdasarkan pemahaman saya tentang karakter bibi ketiga. Menurutku itu tidak mungkin. Yang Ling Yue biasanya paling banyak tinggal bersama Yang Sue Xing. Dia juga berkata dengan ragu, aku juga berpikir itu tidak mungkin. Bibi ketiga biasanya memperlakukanku dengan sangat baik. Terakhir kali, dia memberiku batu biokroh yang aku gunakan untuk menerobos ke tingkat ke-6 alam pembuluh darah naga. Yang Lingqing menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi itulah yang dikatakan Bai Xi Chen. Saat menyebut Yang Sue Xing, mereka bertiga mengangkat kepala dan menatap Long Chen yang berlari di depan. Mereka merasa bahwa niat membunuh Long Chen menjadi sangat kuat, jadi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tidak perlu dikatakan lagi. Pergilah ke keluarga Bai dan kau akan tahu segalanya. Suara Long Chen melayang dari depan. Meski nada bicaranya sangat acuh tak acuh, tiga orang di belakangnya tahu betapa berat hatinya. Hari ini adalah hari besar di kota Bai Yang. Ada dua keluarga besar di kota Bai Yang, dan kedua keluarga ini mengendalikan uratna di kota Bai Yang. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Bai dan keluarga Yang, jadi tentu saja ini adalah hari besar bagi kota Bai Yang. Kompetisi perburuan besar yang seru merupakan salah satu acaranya, tetapi acara yang paling mengembirakan adalah pernikahan antara keluarga Bai dan keluarga Yang. Ini merupakan pernikahan pertama antara keluarga Bai dan keluarga Yang. Istri pertama dari putra ketiga keluarga Bai, Bai Zan Xiong, meninggal dunia setelah melahirkan dua orang anak untuknya. Bai Zan Xiong telah menderita selama bertahun-tahun, dan akhirnya, ketika Yang Sue Xing menjadi janda, mereka berhasil menikah. Di mata orang luar, sebenarnya tidak mudah bagi Bai Zan Xiong. Karena ini adalah acara besar bagi keluarga Bai dan keluarga Yang, tentu saja banyak orang yang datang untuk menghadiri pernikahan tersebut. Pada dasarnya, semua orang terkenal di kota Bai Yang dan sekitarnya hadir. Mereka berkumpul di ruangan Yang sama, minum dan mengobrol dengan Riang. Saat itu, upacara pernikahan telah berakhir, dan pengantin wanita telah diantar ke kamar pengantin. Pengantin pria, Bai Zan Xiong, sedang minum bersama semua orang. Pahlawan, aku akan minum dulu sebagai tanda penghormatan. Saudara Bai sangat murah hati. Saya berharap saudara Bai dan saudari Sue Xing tumbuh tua bersama-sama, dan bersatu selamanya. Cepat punya anak, cepat punya anak. Saya pasti akan bekerja keras. Sekelompok orang tertawa, dan suasananya sangat meriah. Pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba datang ke telinga Bai Zan Xiong dan mengucapkan beberapa patah kata. Bai Zan Xiong menuangkan secangkir anggur lagi dan berkata kepada orang banyak, Saudara-saudara, hari ini adalah hari besar Bai. Semuanya, minumlah sepuasnya, mengobroloh sepuasnya, aku akan pergi dulu. Di tengah sorak-sorai para tamu, Bai Zan Xiong melewati koridor dan tiba di aula besar. Di aula itu juga sedang ada jamuan makan, tetapi tidak banyak orang yang hadir. Semua orang yang hadir adalah keluarga Bai dan Yang. Karena ada beberapa junior yang sudah pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi perburuan besar, jumlah orang di sini tidak bisa dibandingkan dengan di luar, tetapi masih sangat ramai. Ketika Bai Zan Xiong masuk, leluhur tua keluarga Yang dan patriar keluarga Bai sedang minum dengan gembira. Pada saat ini, Bai Zan Xiong masuk dan menutup pintu dengan tenang. Beberapa penjaga diam-diam muncul di depan pintu. Baru pada saat itulah Bai Zan Xiong merasa lega. Sambil tertawa keras, dia berjalan ke arah leluhur tua keluarga Yang dan berkata dengan keras, Paman Yang, oh tidak, ayah mertua, hari ini, menantu laki-lakimu, aku, menantu laki-lakimu, bersulang untukmu. Bai Zan Xiong akhirnya punya waktu untuk masuk setelah berurusan dengan para tamu di luar. Leluhur tua keluarga Yang juga sangat senang, dan buru-buru menarik Bai Zan Xiong untuk duduk di sampingnya. Jelas bahwa dia benar-benar bahagia hari ini. Pada saat ini, wajahnya memerah, dan dia menarik Bai Zan Xiong dan berkata, Ketika kamu lahir, ayahmu dan aku masih menunggu di luar pintu. Sejujurnya, aku tidak kalah gugup dari ayahmu. Bagaimanapun, kamu dan Kinger telah bertunangan sebelum kamu lahir. Kemudian, kalian berdua kebetulan adalah seorang pria dan seorang wanita, tetapi takdir mempermainkan orang, dan Long King Lan muncul. Tetapi hari ini, kalian berdua akhirnya membuahkan hasil, dan aku dengan tulus bahagia untukmu. Berbicara tentang ini, leluhur tua keluarga yang tiba-tiba merasa sedikit pusing dan lelah. Dia segera tersenyum dan berkata, Aku benar-benar tua dan tidak berguna. Aku hanya minum sedikit anggur, dan aku hampir jatuh. Bai Zan Xiong menepuk bahu leluhur tua keluarga Yang dan berkata sambil tersenyum, Ya, sudah waktunya bagimu untuk jatuh, begitu pula keluarga Yangmu. Bagaimanapun, kota Bai yang masih merupakan wilayah keluarga Bai kita. 36. Leluhur keluarga yang mengedipkan matanya dan menatap Bai Zan Xiong dengan bingung. Dia merasa Bai Zan Xiong telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun saat ini, Bai Zan Xiong mengulurkan tangannya dan menepuk wajah tuanya. Orang tua, rasa bunga mimpi buruk ini tidak buruk, kan? Coba gunakan qimu dan lihat apakah itu akan membuatmu sakit hati. Setelah ditampar beberapa kali, leluhur keluarga Yang menyadari ada Yang tidak beres. Mengikuti instruksi Bai Zan Xiong, dia menggunakan qidan dan tiannya berkedut. Seolah-olah dan tiannya akan hancur total jika dia menggunakan sedikit kekuatan lagi. Leluhur keluarga Yang, Yang sudah sedikit mabuk, tiba-tiba terbangun. Cahaya dingin muncul dari matanya saat dia menatap Bai Zan Xiong, yang memiliki senyum sok suci di wajahnya. Dia sudah ingat apa itu bunga mimpi buruk. Itu adalah ramuan beracun dengan efek pengobatan yang kuat. Jika bunga itu dikonsumsi secara langsung, itu akan langsung menghancurkan pembuluh darah naga dan dan tian. Jika bunga mimpi buruk digunakan untuk mekar dengan air, efek pengobatannya akan melemah. Jika orang yang diracuni tidak menggunakan qim mereka, itu akan baik-baik saja. Begitu mereka menggunakan qim mereka, dan tian mereka pasti akan meledak. Namun, meskipun bunga mimpi buruk mencair ke dalam air, aromanya tetap kuat. Leluhur keluarga yang jelas ingat bahwa anggur yang diminumnya sebelumnya memiliki aroma yang aneh. Namun, suasana hatinya sedang baik, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan aroma samar bunga dalam anggur itu. Pada saat ini, wajah anggota keluarga yang berubah drastis. Mereka menemukan bahwa saat mereka menggunakan qidi dan tian mereka, dan tian mereka akan menjadi lemah seperti tahu. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap keluarga Bai. Racun bunga mimpi buruk tidak bisa diremehkan. Racun itu terkenal di mana-mana dan membuat orang gemetar ketakutan. Siapa yang mengira bahwa keluarga Bai akan menggunakannya pada keluarga Yang? Yang paling tidak percaya dari mereka semua adalah leluhur keluarga Yang. Dia menatap Bai Zansiong dengan tatapan kosong dan kemudian menatap kepala keluarga Bai. Dia berkata dengan kebencian, Bai Seng, mengapa? Apakah aku, Yang Chang Kiong, telah memperlakukanmu dengan baik? Wajah ketua klan Bai yang tadinya berseri-seri kini menjadi sehitam bola adonan hitam. Ia mencibir dingin. Aku ingin bertanya padamu, di usiamu sekarang, bagaimana kau bisa menyimpan kenaifan yang menggelikan ini di dalam hatimu sampai sekarang? Dia memberi isyarat kepada Bai Zansiong dan berkata, Siong, R, pergilah dan minumlah anggur cawan silangmu. Bawa Yang Swei Xing ke sini juga. Hari ini, biarkan seluruh keluarga mati bersama. Mendengar patriar keluarga Bai benar-benar mengucapkan kata, mati, wajah para anggota keluarga Yang langsung berubah. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan truki mereka, mereka tetap berkumpul dengan cepat. Adapun patriar keluarga Yang, Yang King Suan, Yang Yun Tian, dan yang lainnya, mereka semua berdiri di depan dengan wajah pucat. Di belakang mereka ada putra-putra leluhur keluarga Yang lainnya, dan tentu saja, Yang tua, Yang lemah, para wanita, dan anak-anak dari keluarga Yang. Pada saat ini, Yang King Suan bergerak mendekati telinga leluhur keluarga Yang dan berkata dengan sedih, Ayah, selama mereka memiliki sedikit kultifasi ki sejati, mereka semua akan terinfeksi oleh bunga mimpi buruk ini. Keluarga Bai, dasar bajingan penuh kebencian. Pada saat ini, hati patriar keluarga yang bergetar hebat. Kata-kata patriar keluarga Bai benar-benar membuatnya tercengang. Ia tak dapat membayangkan bahwa orang yang telah menjadi saudara baiknya selama hampir seumur hidupnya, saat ini, menatapnya dengan pandangan main-main, seolah-olah ia tidak mengenalnya sama sekali. Setelah beberapa saat, Yang Sui Xing yang acak-acakan diseret oleh Bai Zan Xiong. Saat ini, mereka berdua masih mengenakan pakaian merah cerah, dan Yang Sui Xing berpakaian sangat indah. Namun, ketika dia melihat ayah dan saudara laki-lakinya dikelilingi, dan melihat wajah mereka yang pucat, hati Yang Sui Xing jatuh ke dasar lembah. Bai Zan Xiong, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah keluarga Bai gila hari ini? Tidak dapat menggunakan trukinya, Yang Sui Xing pada dasarnya adalah wanita lemah di hadapan Bai Zan Xiong. Bai Zan Xiong melepaskan tangannya dan menamparnya dengan keras. Dia berkata dengan dingin, lebih baik kau diam. Sambil berkata demikian, dia mendorong Yang Sui Xing ke arah patriar keluarga Yang. Yang Sui Xing tiba-tiba berguling-guling di tanah beberapa kali. Gaunnya yang semula indah kini menjadi bengkok, terutama noda merah di wajahnya, sangat menarik perhatian. Kepala keluarga Yang dengan cepat membantu Yang Sui Xing yang gelisah untuk berdiri. Pada saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mendorong Yang Sui Xing ke belakangnya. Setelah menjadi penguasa kota Bai yang selama bertahun-tahun, bahkan tanpa kis sejati, kekuatan patriar keluarga yang tetap tidak bisa diremehkan. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang cekung setajam lang menyapu sekelompok orang dari keluarga Bai, dan akhirnya berhenti pada patriar keluarga Bai. Patriar keluarga Bai mencibir dan berkata, lihatlah putrimu sekarang. Delapan belas tahun yang lalu, dia meninggalkan putraku dan mengikuti seorang yang tidak berguna. Sekarang setelah orang yang tidak berguna itu mati, dia ingin berbaikan dengan putraku. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Apakah dia masih layak untuk anakku? Patriar keluarga yang masih tidak berbicara, tetapi mendengar ini, wajah Yang Sui Xing langsung memucat. Dia sudah menduga hal ini, tetapi ketika patriar benar-benar mengatakannya, dia merasa tidak tahan sama sekali. Dia menatap Bai Zan Xiong dengan tidak percaya, menatap Ria yang telah bersumpah padanya dengan penuh percaya diri. Namun, Bai Zan Xiong sama sekali tidak peduli, dan berkata, pernikahan hari ini hanyalah cara bagi kami untuk menghancurkan keluarga yang mu. Aku, Bai Zan Xiong, menjalani kehidupan yang bebas, wanita mana yang tidak bisa kumiliki. Apakah aku butuh bunga yang rusak seperti dirimu? Ayah, karena kita sudah berhasil, mari kita lakukan sekarang, jangan sampai malam ini penuh dengan masalah. Pada saat ini, putra keempat keluarga Bai, Bai Zan Feng, juga tersenyum dan berkata, momong-momong, biar ku beritahu sesuatu, kompetisi perburuan iblis akan segera berakhir, tetapi ku pikir keluarga yang mungkin akan menyerahkan nol inti iblis, karena mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh binatang iblis apapun. Si Chen dan Senturi sudah mengambil nyawa mereka, kan? Bai Zan Xiong menatap yang sueshing dengan dingin dan melanjutkan, bajinganmu itu telah mengebiri anakku. Jika aku tidak menangkap kalian semua sekaligus hari ini, bajingan itu pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan sampai sekarang? Perkataan kedua saudara ini bagaikan sambaran petir yang menyambar keluarga Yang. Ketika beberapa wanita mendengar bahwa putra dan putri mereka telah meninggal, mereka langsung pingsan karena kesedihan. Satu-satunya yang masih bertahan adalah leluhur tua keluarga Yang dan Yang King Suan. Berpikir bahwa Yang Wu dan yang lainnya telah meninggal di tangan pihak lain, leluhur tua keluarga Yang dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa hati mereka akan hancur. Melihat wajah-wajah jelek keluarga Bai, leluhur tua keluarga Yang terengah-engah. Bahkan mata Yang King Suan yang biasanya pemarah kini memerah. Pembuluh darah di lehernya menonjol. Jika bukan karena leluhur tua keluarga Yang yang masih memiliki akal sehat untuk menghentikannya, dia pasti sudah maju dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Orang harus tahu bahwa dia telah kehilangan seorang putra dan seorang putri. Itu pada dasarnya adalah hasil kerja hidup Yang King Suan. Keluarga Bai, kalian semua akan mati dengan mengerikan. Pada saat ini, Yang King Suan seperti binatang buas. Salah satu putra yang Yun Tian telah meninggal. Penampilan yang lingcing akhir-akhir ini sangat bagus, dan dia juga merupakan kesayangannya. Mengira gadis baik itu telah pergi begitu saja, Yang Yun Tian juga telah berubah menjadi binatang buas. Bai Seng, Bai Zansiong, Bai Zanfeng, dan kamu. Kamu hanyalah binatang buas. Adapun Yang Suixing, dia masih tidak percaya. Dia tidak percaya semua ini benar. Bai Zansiong tidak pernah mencintainya. Pernikahan yang dia nanti-nantikan sebenarnya adalah rencana pihak lain untuk menghancurkan keluarganya. Dan dia, Yang Suixing, karena kebodohannya, telah menjadi pendosa keluarga yang dari kegembiraan yang besar menjadi kesedihan yang besar, perubahan suasana hati begitu hebat, sampai-sampai keluarga yang merasa sulit bernapas. Pada saat ini, Yang Suixing memikirkan kematian. Hanya dengan mati dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Hanya dengan begitu dia tidak bisa terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar bebas. Hanya ini jalan yang bisa ditempuhnya hari ini. Dia hanya bisa menempuh jalan ini. Setelah diracuni oleh bunga mimpi buruk, Yang Suixing tentu tahu bahwa jika dia menggunakan ki sejatinya, dan tiannya akan pecah. Namun, ini sesuai dengan keinginannya. Yang King Suan dan Yang Yun Tian telah kehilangan anak-anak mereka. Leluhur keluarga yang hanya peduli untuk menghentikan mereka dan merindukan Yang Suixing. Keluarga Bai juga memandang Yang King Suan dan Yang Yun Tian seperti monyet, tetapi mereka merindukan Yang Suixing. Pada saat ini, wajah Yang Suixing menunjukkan senyum lega. Saat ini, dia memikirkan banyak hal tentang hidupnya. Mimpinya saat dia masih gadis kecil, cahaya yang menyilaukan saat Long King Lan pertama kali muncul. Dia telah memperoleh kebahagiaan, tetapi itu datang begitu cepat dan begitu menyeluruh. Oleh karena itu, dia membenci Long King Lan, bahkan daging dan darah yang dilahirkan Long King Lan, dia juga membencinya. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia sangat membenci Long Chen. Dia hanya merasa bahwa Long Chen terlalu mirip dengan Long King Lan. Baik itu penampilannya, nada bicaranya, matanya, kegigihannya, pikirannya, karakternya, jiwanya, semuanya persis sama dengan Long King Lan. Meskipun Long Chen adalah putranya, tidak ada sedikitpun yang menjadi milik Yang Sue Xing dalam dirinya. Karena dia membenci Long King Lan yang telah menghancurkan hidupnya, dia juga membenci Long Chen. Terutama selama kurun waktu ini, kekuatan Long Chen telah melonjak luar biasa, dan cara dia berperilaku sama persis dengan Long King Lan di masa lalu. Kesombongan Long Chen menusuk harga dirinya. Dan sekarang, ketika dia tahu bahwa ilusinya ternyata tipuan, ketika dia tahu bahwa dia telah menyakiti seluruh keluarga yang, sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba teringat pada putranya ini. Dia memikirkan segalanya tentangnya. Harga diri anak ini juga sangat kuat. Ketika Yang Sue Xing dan Long King Lan tidak peduli padanya, dia tidak akan pernah meminta sedikitpun perhatian dari mereka. Meskipun ia lahir di keluarga Yang dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, ia telah hidup sendiri sejak ia masih muda. Ia seperti anjing liar yang tinggal di keluarga Yang. Tak seorang pun peduli padanya, tak seorang pun membimbingnya, yang ada hanyalah luka-luka yang tak kunjung berhenti muncul di sekujur tubuhnya. Pertama kali dia memberitahunya bahwa dia akan menikahi Bai Zhan Xiong, sosoknya yang sombong dan angkus saat pergi, tatapan keras kepala di matanya setelah dia mengalahkan Yang Ling Yue, semua gambaran ini terus terputar dalam pikiran Yang Sue Xing berkali-kali. Sampai air mata mengalir dari matanya. Sampai saat dimana semua mimpinya hancur, dia akhirnya menyadari betapa dia telah mengecewakan anak yang berpikiran kuat ini. Namun sekarang sudah terlambat, karena Long Chen telah mati di tangan generasi muda keluarga Bai. Anakku, jangan takut. Aku akan segera bersamamu. Siapa tahu, kita bertiga bisa membangun keluarga yang indah di neraka. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalas penyesalan yang kumiliki padamu di kehidupan ini. Tapi sekarang, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapan matanya yang dingin tertuju pada Bai Zhan Xiong yang menyeringai. Dia bergumam, aku tidak ingin malu melihatmu setelah aku mati, jadi setidaknya aku harus membunuh iblis ini. Kerumunan menjadi gempar, karena semua orang melihat Yang Sue Xing benar-benar bergegas menuju Bai Zhan Xiong, dan dari gerakan tangannya, jelas bahwa dia akan menggunakan segel naga Taek Suan. Dan pada saat itu, pintu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba meledak, dan pintu itu pecah berkeping-keping dan terbang ke olah. Beberapa penjaga juga jatuh melalui pintu, sambil melolong kesakitan. 37. Serangan mendadak Yang Sue Xing mengejutkan semua orang di keluarga Bai. Bai Zhan Xiong, yang menjadi sasaran serangan, terlalu dekat dengan Yang Sue Xing. Dia tidak menyangka Yang Sue Xing akan menggunakan serangan bunuh diri seperti itu. Adapun keluarga Yang, mata mereka terbuka lebar. Meskipun mereka tahu bahwa seluruh keluarga mereka mungkin akan mati di sini hari ini, tetap saja sangat tidak mengenakan melihat anggota klan mereka mati. Terutama leluhur keluarga Yang dan Yang lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Sue Xing. Kembali. Meskipun leluhur keluarga yang berteriak, Yang Sue Xing sudah memutuskan. Bagaimana dia bisa menghentikan langkahnya? Di matanya, seluruh dunia dipenuhi dengan kis sejati yang melonjak dan Bai Zhan Xiong, yang tertawa tanpa malu di depannya. Pada saat ini, pintu kayu merah itu terguncang menjadi serbuk gergaji, dan beberapa penjaga di pintu itu terjatuh. Di bawah tatapan semua orang yang bingung dan ngeri, beberapa pemuda dengan cepat bergegas ke olah, dan pemimpin itu langsung menendang para penjaga yang menghalangi jalan, menyebabkan mereka menabrak pilar naga di olah. Ketika mereka melihat penampilan para pemuda tersebut, semua orang terkejut. Semua orang di keluarga Bai menatap orang-orang ini dengan tak percaya. Bahkan kepala keluarga Bai yang licik pun membelalakan mata saat melihat pemandangan seperti itu. Dia menghirup udara dingin dan wajahnya penuh kengerian. Adapun keluarga yang, mereka merasa seperti sedang bermimpi, terutama Yang King Suan dan yang lainnya. Mereka mengira anak-anak mereka sudah meninggal, tetapi tidak ada satupun yang meninggal. Faktanya, mereka semua masih hidup dan sehat. Kejutan besar ini membuat mereka sulit mengatur nafas. Perasaan diselamatkan dari situasi putus asa datang begitu tiba-tiba sehingga wajah semua orang masih kaku. Di depan tatapan terkejut semua orang, Long Chen memimpin tiga orang lainnya ke olah utama dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, Yang Wu sedang menjepit leher Bai Sidong yang ketakutan dan gemetar. Yang Ling Qing dan Yang Ling Yue sedang mengendalikan hidup dan mati Bai Zixing. Sedangkan Long Chen, dia mencengkeram kerah Bai Siji dan Bai Xichen dengan satu tangan dan menyeret mereka ke olah. Bai Siji dan Bai Xichen mengalami pendarahan hebat saat ini. Kehilangan darah telah membuat wajah mereka pucat. Di lantai olah, Long Chen menyeret dua noda darah panjang. Bagi para anggota keluarga Bai, pemandangan ini sungguh diluar dugaan dan mengejutkan mata. Terutama Bai Zan Xiong dan para ayah lainnya, ketika mereka melihat putra mereka sedang sekarat, hanya sedikit jejak kehidupan yang tersisa di dalam diri mereka, hati mereka bergetar hebat. Bai Zan Xiong awalnya menatap Long Chen dengan tak percaya, namun lama-kelamaan berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Ketika Yang Sue Xing melihat Long Chen masuk dan bertemu dengan tatapan matanya yang muram, dia berhenti menyerang dan menatap Long Chen dengan linglung. Pada saat ini, kepala keluarga yang menariknya kembali pada waktu yang tepat. Pada saat ini, Yang Sue Xing masih merasa seperti sedang bermimpi. Di dunianya, semua orang telah menghilang. Hanya ada pemuda ini di depannya. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan yang tak berujung. Dia menyeret rampasan perangnya dan dengan bangga berjalan ke istana milik orang-orang kuat di kota poplar. Mata Yang Sue Xing dipenuhi penyesalan. Long Chen baru saja melihat serangannya terhadap Bai Zan Xiong. Sebelum datang, berita paling tidak masuk akal yang pernah didengar Long Chen adalah bahwa Yang Sue Xing telah mengkhianati keluarga Yang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung hatinya. Namun sekarang, tampaknya semua ini hanyalah tipuan Bai Zan Xiong untuk mendapatkan Yang Lingqing. Baru saat itulah hati Long Chen yang tegang sedikit mengendur. Namun, saat ini, melihat wajah keluarga Yang dan situasi mereka saat ini, Long Chen sudah tahu bahwa mereka diracuni. Sebelum datang ke sini, Long Chen telah menginterogasi Bai Zidong tentang jenis racunnya. Dia juga tahu bahwa keluarga Bai memiliki penawar untuk bunga mimpi buruk ini. Bai Zidong dan Bai Zixing masih sadar saat itu. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah kembali ke keluarga, mereka berteriak panik, Ayah, kakek, selamatkan aku. Selamatkan aku. Yang Wu dan yang lainnya sangat gugup saat ini, terutama kedua gadis itu, Yang Lingqing. Namun, ketika mereka melihat masih ada sosok di depan mereka, mereka merasa lega. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa di antara generasi muda keluarga Yang, pemimpinnya bukan lagi Yang Wu, tetapi Long Chen yang baru-baru ini terkenal. Bai Zixing dan Bai Ziji adalah ahli muda di lapisan ketujuh alam Naga Vena. Bai Zixing juga dikenal sebagai jenius nomor satu di kota Bai yang dalam lebih dari 20 tahun. Pada saat ini, kedua jenius ini benar-benar dibawa di tangan Long Chen seperti anjing mati. Bukankah itu berarti kedua orang ini dikalahkan oleh Long Chen? Ini sungguh menggelikan, jadi pada dasarnya tidak ada yang mempercayainya. Saat ini, keluarga Bai telah menerima hasil ini, bahwa generasi muda keluarga Bai telah sepenuhnya dikalahkan dalam kompetisi perburuan iblis. Kepala keluarga Bai berdiri dari tempat duduknya dan menatap dingin ke arah pemimpinnya, Long Chen. Aura yang kuat menekan ke arah Long Chen. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu punya beberapa trik tersembunyi. Kamu benar-benar berkomplot melawan keluarga Bai ku di kompetisi perburuan iblis. Temperamen dan strategi anda tidak buruk. Tapi hanya berdasarkan ini, kau ingin berdiri di hadapan kami hari ini. Kau benar-benar mencari kematian. Melihat dua junior paling menonjol dari klan Bai terluka sedemikian rupa, hati kepala klan Bai berdesir kesakitan. Bai Zixing memuntahkan darah hitam. Jelas bahwa organ dalamnya telah terluka parah. Bahkan jika dia bisa diselamatkan, dia akan membutuhkan lebih dari setahun untuk pulih. Pada saat itu, kultifasinya mungkin sudah menurun. Adapun Bai Zichen, wajahnya sewarna hati babi. Pada saat ini, dia masih memegangi selangkangannya dan mengejang kesakitan. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengatakan bahwa Bai Zichen mungkin sama dengan Bai Zixun. Bagi keluarga Bai, ini adalah kata yang sangat menakutkan dan membuat marah. Tidak apa-apa jika itu Long Chen dulu. Mereka bisa bertahan sampai hari ini sebelum meletus, tetapi sekarang itu terjadi lagi. Melihat keadaan menyedihkan dari generasi muda keluarga Bai, semua anggota keluarga Bai menjadi marah. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari keluarga Bai yang paling dekat dengan Long Chen tiba-tiba menyerang Long Chen. Orang ini mungkin adalah salah satu adik laki-laki Bai Zansiong. Long Chen tidak tahu identitasnya, tetapi ketika dia melihat bahwa dia benar-benar menyerangnya langsung dan menggunakan jari surga neter, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Pada saat ini, serangan diam-diam keluarga Bai membuat keluarga yang berteriak kaget. Kepala keluarga yang dan yang lainnya mengetahui kemampuan Long Chen, jadi mereka semua ingin mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Terutama Yang Swei Xing, yang telah mengalami perubahan besar dalam kepribadiannya setelah pasang surut hari ini. Bai Zansiong yang awalnya di Akagumi telah berubah menjadi iblis, dan junior yang dia puji, Bai Si Chen dan Bai Si Ji, telah berubah menjadi anjing liar. Adapun posisi Long Chen di hatinya, itu terus meningkat. Pada saat ini, Yang Yun Tian, yang berada di tengah kerumunan, akhirnya mengalihkan pandangannya dari putrinya yang tidak terluka. Hari ini, putrinya benar-benar berani bersikap begitu berani, dan dia sangat bangga di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat Long Chen, ekspresinya berubah. Masalah Long Chen membunuh putranya dan masalah malam ini adalah dua hal yang berbeda. Bagi Yang Yun Tian yang setengah baya, perasaan daging dan darahnya sendiri yang sekarat adalah rasa sakit yang menyayat hati. Melihat seseorang dari keluarga mereka telah bergerak, dan waktunya sangat tepat, semua orang di keluarga Bai tertawa. Mereka tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Long Chen. Untuk dapat membuat generasi muda keluarga Bai seperti ini, mereka tidak tahu metode memalukan apa yang telah dia gunakan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa metode mereka hari ini benar-benar memalukan. Long Chen dan yang lainnya khawatir bahwa mereka akan dihentikan oleh keluarga Bai sebelum mereka bisa memasuki aula, jadi mereka menyelinap masuk dari dinding. Pada saat ini, orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan di luar tidak tahu bahwa hal yang luar biasa seperti itu telah terjadi di aula tidak jauh dari sana. Hati-hati. Melihat sudah terlambat, orang-orang dari keluarga yang hanya bisa memperingatkannya dengan khawatir. Namun, bagi Long Chen, tekadnya cukup kuat. Jari surga neter ini digunakan hampir sama dengan Bai Si Ji, tetapi, Long Chen hanya mencibir. Dia mengangkat Bai Si Chen dan Bai Si Ji dan dengan santai meletakkannya di depannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain terkulai ke bawah. Seketika, energi merah samar dengan cepat berputar dan menguat di antara telapak tangannya. Melihat Bai Si Chen dan Bai Si Ji di depannya, anggota keluarga Bai yang menggunakan jari surga neter langsung pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menarik jari surga neter, tetapi saat ini, anggota keluarga Bai memperingatkannya dengan tegas, Zanyun. Hati-hati. Bai Zanyun dalam keadaan linglung, tetapi pada saat ini, tubuh Bai Si Chen dan Bai Si Ji telah diturunkan. Wajah Long Chen yang tersenyum terungkap, dan Bai Zanyun tiba-tiba merasa bahwa senyum ini sangat aneh. Pada saat berikutnya, bayangan merah samar dari seekor naga suci tiba-tiba mengguncang dada dan perutnya. Bai Zanyun tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dia langsung terlempar lebih dari 10 meter dan terbanting ke dinding. Ketika dia jatuh dengan suara keras, tubuhnya tidak lagi bernapas. Bai Zanyun, mati. Segel naga biru. Nama ini tiba-tiba muncul di benak semua orang. Semua orang tahu kapan Long Chen memperoleh segel naga. Pada saat ini, dia benar-benar dapat menggunakannya dengan satu tangan. Kontrol macam apa yang dibutuhkannya. Bahkan di keluarga yang saat ini, hanya ada tiga orang yang bisa menggunakan segel naga azure dengan satu tangan dengan begitu santainya. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Yang Sue Xing. Dia menatap kosong ke arah pemuda yang bersemangat itu dan melihat keyakinan yang kuat di matanya. Di hadapan begitu banyak ahli dari keluarga Bai, dia tampaknya mampu menahan semua tekanan sendirian. Seberapa miripkah ini dengan Long Qinglan, yang juga sangat mulia di masa lalu. Kau dan anakmu sebenarnya musuh bebuyutanku. Ketika teringat Long Qinglan, dia tak lagi terkejut bahwa Long Chen mampu menggunakan segel naga biru dengan satu tangan dan membunuh seorang ahli alam Nadi Naga Lapis Ketujuh dari keluarga Bai. Baginya, tidak peduli apakah itu Long Qinglan atau Long Chen, ketika mereka menampilkan keunggulan mereka, pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara rekan-rekan mereka yang dapat mengalahkan kecerdasan mereka. Persis seperti bagaimana Bai Zhan Xiong menderita kekalahan telak di tangan Long Qinglan. Keluarga yang terkejut dengan segel naga biru, sementara keluarga Bai terkejut melihat Bai Zhan Yun tiba-tiba mati seperti ini. Pada saat yang sama, kemarahan yang mengerikan muncul di hati mereka. Terutama kepala keluarga Bai, Bai Zhan Yun adalah putra bungsunya yang paling dicintai, yang juga seseorang yang hampir bisa maju ke lapisan kedelapan alam naga. Dia tidak menyangka dia akan mati begitu saja. Situasi langsung menjadi tegang. Beberapa ahli dari keluarga Bai yang berada di atas lapisan kedelapan alam naga Fena melepaskan aura kuat mereka satu demi satu. Tekanan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya datang ke arah Long Qinglan, tetapi Long Qinglan sama sekali tidak panik. Dia mencengkeram leher Bai Si Ji dengan tangannya. Jika kau ingin melihat si jenius kecil dari keluarga Bai mati, Bai Zhan Xiong, jika kau ingin melihat putramu mati di tanganku, kau dapat mencoba lagi. Saya jamin bahwa dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tak seorang pun dari keempat orang ini akan dibiarkan hidup. Meskipun kalian dapat memusnahkan keluarga Yang Ku, keempat junior ini harus menemani kita dalam kematian. Saya penasaran, tanpa mereka, apakah keluarga Bai akan memiliki generasi berikutnya. 38. Begitu Long Qinglan mengucapkan kata-kata itu, jari-jarinya sudah mencengkeram leher Bai Si Ji sepenuhnya, dan dia bahkan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bai Si Ji sudah terluka parah sejak awal, dan saat ini, dia tidak bisa bernafas dengan benar. Matanya langsung membelalak, dan ketika dia samar-samar melihat Long Qinglan, dia langsung gemetar ketakutan, dan benar-benar memuntahkan setegup darah hitam. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat kemunculan Bai Si Ji, dan tatapan dingin Long Qinglan, seluruh anggota keluarga Bai ikut ketakutan hingga gemetar, dan menghentikan gerakan tangan mereka untuk sementara. Melihat putranya sendiri dalam keadaan yang menyedihkan, mata Bai Zansiong hampir menyemburkan api. Dia menatap lurus ke arah Long Qinglan dan berkata, berhenti sekarang juga. Jika Bai Si Ji pergi, seluruh keluarga Yang Mu akan mati mengenaskan. Kau juga akan mati mengenaskan, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Melihat tatapan mata Bai Zansiong yang berapi-api, Long Qinglan sama sekali tidak takut, dan kekuatan di tangannya tidak berkurang sedikitpun. Bagaimanapun juga, ini sama saja dengan kematian. Aku tidak takut padamu. Paling-paling, aku hanya akan melumpuhkan diriku sendiri. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Namun, luka yang dialami putramu Bai Si Ji benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari satu jam, dia mungkin akan mati. Long Qinglan mengatakannya dengan nada yang sangat acuh-ta'acuh, tetapi melihat keadaan Bai Si Ji yang menyedihkan saat ini, keluarga Bai segera menjadi sangat gugup. Pada saat ini, dua harapan besar keluarga Bai ada di tangan Long Qinglan, dan bahkan patriar keluarga Bai pun tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap hati-hati. Long Qinglan benar. Jika keempat orang ini mati, bahkan jika mereka dapat menyingkirkan keluarga Yang, keluarga Bai tidak akan memiliki generasi berikutnya. Di generasi berikutnya, selain mereka, yang terkuat hanya berada di level keempat alam pembuluh darah naga, dan tidak akan dapat mengalahkan Bai Zansiong dan yang lainnya. Pada saat ini, melihat keluarga Bai akhirnya takut, Long Qinglan tertawa dingin, menyeret tubuh Bai Si Ji dan Bai Zansiong, dan berjalan menuju leluhur keluarga Yang. Bai Zansiong berdiri di depan mereka. Long Qinglan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Minggir. Tentu saja, Bai Zansiong tidak bisa membiarkan mereka. Melihat Long Qinglan menculik Bai Si Ji dan Bai Si Chen, dia juga ingin belajar darinya dan berbalik untuk menculik keluarga Yang. Namun, ketika dia berbalik, keluarga Yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Meskipun anggota keluarga yang akan terbunuh jika mereka menggunakan energi sejati mereka, mereka setidaknya akan mampu menyelesaikan satu serangan. Sambil tertawa terbahak-bahak, Sang Patriark memandang Long Qinglan dengan kagum. Bagus sekali, nak, katanya. Namun, kami tidak akan menjadi beban bagimu. Jika klan Bai berani menyentuh kami, orang tua ini akan membiarkan mereka merasakan segel naga mendalam dari alam pembuluh darah naga tingkat ke-9. Aku ingin melihat berapa banyak orang di klan Bai yang bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, leluhur keluarga yang akhirnya terbangun dari mimpinya tentang persaudaraan. Dia menatap tajam ke arah Patriark klan Bai dan berkata, Bai Seng, aku, Yang Chang Kiong, secara alami tidak berguna. Aku baru belajar kata, kejam, hari ini, dan itu semua karenamu. Kamu ingin menyingkirkan keluarga Yang kami, tetapi izinkan aku memberitahu kamu, itu tidak mungkin tanpa membayar harganya. Bai Zan Siong tidak dapat menculik keluarga Yang, dan Bai Siji serta yang lainnya masih berada di tangan Long Chen, jadi dia tidak tahu apakah harus maju atau mundur, itu sangat memalukan. Ketika dia melihat tangan Long Chen telah membuat bekas yang dalam di leher Bai Siji, dan mulut Bai Siji sudah berbusa, dia menatap Long Chen dengan tatapan membunuh, lalu dia menyingkir. Baru pada saat itulah Long Chen dan klan Bai bertemu. Pada saat ini, klan Bai akhirnya berkumpul bersama. Patriark klan Bai berdiri di garis depan, dan para ahli lainnya, termasuk saudara tertua klan Bai, Bai Zan Long, juga menatap Long Chen. Bai Sigen adalah putra Bai Zan Long, dan dia selalu menjadi kebanggaan Bai Zan Long. Namun, ketika dia melihat putranya dalam kondisi yang menyedihkan dan tidak tahu apakah dia bisa disembuhkan, keinginannya untuk membunuh Long Chen tidak lebih lemah dari Bai Zan Xiong. Keluarga Bai Dan yang mulai saling berhadapan, dan Long Chen menyandera kedua pahlawan klan Bai, berdiri di garis depan. Melihat bahwa orang yang paling tidak penting dalam keluarga yang telah menjadi tulang punggung keluarga Yang, keluarga yang tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Yang Sui Xing juga sangat gembira hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap kosong ke arah punggung Long Chen. Meskipun dia ingin segera meminta maaf dan memohon ampun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Namun, pada saat ini, Long Chen menoleh dan meliriknya. Long Chen memang membenci Yang Sui Xing di dalam hatinya. Semua yang dilakukannya hanya untuk membuktikan dirinya. Pada saat ini, Bai Siji telah dikalahkan olehnya, dan Bai Zan Xiong juga telah dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan olehnya. Semua ini, Long Chen telah melihat sebagian besarnya untuk wanita ini. Ketika dia menoleh, dia siap untuk pamer dan membuat Yang Sui Xing benar-benar mengerti siapa sebenarnya sampah itu. Ketika dia melihat mata Yang Sui Xing yang berkaca-kaca, Long Chen terkejut. Dia menarik kembali tatapan arogannya dan menoleh dengan kaku. Tiba-tiba dia merasa bahwa wanita ini begitu rapuh saat ini. Meskipun Long Chen selalu ingin menggambarkan dirinya sebagai orang yang berhati batu, pada saat ini, dia menyadari bahwa hatinya sebenarnya sakit untuknya. Seolah-olah dengan wanita yang menatapnya dari belakang, dia dapat menyalakan semangat juang yang tak ada habisnya, sehingga tatapannya yang dingin menusup tulang sekali lagi bertemu dengan mata anggota keluarga Bai. Pada saat ini, Yang Yun Tian, yang berada di sebelah Yang Sui Xing, juga menatap Long Chen dengan linglung. Konflik antara pembunuhan putranya dan fakta bahwa Long Chen telah menyelamatkan keluarga Yang, kedua kontradiksi ini terus-menerus bertarung di dalam hatinya. Kepala keluarga yang berdiri di samping Long Chen, menatap kepala keluarga Bai dan berkata, Bai Seng, kamu juga orang yang pintar. Keluarga Bai mu bisa saja menghancurkan keluarga Yang ku hari ini, tetapi generasi mudamu tidak memenuhi harapan. Sekarang situasinya sudah seperti ini, kamu tidak bisa lagi mengurus keluarga Yang ku, kecuali kamu bersedia mengabaikan masa depan keluarga Bai dan menyaksikan para junior ini mati dengan mata kepalamu sendiri. Aku tidak ingin bicara lagi. Berikan kami penawarnya, dan kami akan membiarkan mereka berempat pergi. Mengenai dendam kami, akar kami ada di kota Bai Yang. Jika kalian ingin bertarung, akan ada banyak waktu. Aku, Yang Chang Kiong, akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemani kalian. Meskipun anggota keluarga yang telah diracuni oleh bunga mimpi buruk, mereka masih memiliki kekuatan untuk membunuh. Jika Yang Chang Kiong menggunakan segel naga taik suan pada murid-murid keluarga Bai lainnya, mungkin akan ada banyak korban. Selain itu, masih ada empat junior penting di tangan lawan. Jika keluarga Bai benar-benar memilih untuk bertarung sampai mati saat ini, diperkirakan bahwa bahkan jika keluarga yang dihancurkan, keluarga Bai tidak akan memiliki banyak orang. Meskipun anggota keluarga Bai sangat tidak bersedia, masalah ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Sekalipun mereka tidak mau, mereka harus menerimanya. Pada saat ini, Long Chang juga berkata dengan dingin, jika kamu masih punya otak, bersikaplah bijaksana dan berikan kami penawarnya. Keluarga yang bisa menunggu, tetapi tampaknya Bai C.G tidak bisa. Coba aku lihat. Dengan kecepatan seperti ini, kupikir dia tidak akan bertahan lebih dari 15 menit. Hidup Bai C.G berada di ujung tanduk. Jika mereka tidak menyelamatkannya sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya dalam waktu dekat. Meskipun Bai Zan Xiong adalah orang yang paling tidak rela di dalam hatinya, terutama ketika penampilan Long Chang mengingatkannya pada masa lalu, dia bahkan lebih tidak rela. Namun, dia dapat melihat bahwa putranya tidak akan hidup lama lagi, jadi dia berkata dengan ekspresi panik, Ayah, hari ini kita telah gagal. Kepala keluarga Bai menatap dingin ke arah leluhur keluarga Yang, hatinya juga dipenuhi dengan kengganan. Setelah sekian lama merencanakan, hari ini semuanya hancur di tangan bocah nakal tak dikenal seperti Long Chen, bagaimana mungkin dia tega. Bai Zan Xiong juga tahu bahwa kecelakaan hari ini sepenuhnya karena Long Chen, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Saat itu, aku mengirim orang untuk membunuhnya karena aku merasa bahwa keberadaan bocah ini merepotkan, dan mungkin memengaruhi perasaan Yang Sue Xing kepadaku. Namun, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, semuanya akan hancur olehnya. Dia mendekat ke telinga kepala keluarga Bai dan berkata, Ayah, setelah masalah ini selesai, Paman kedua akan bebas. Saat itu, dia bisa meminta bantuan teman-temannya dari sekte darah merah, dan keluarga yang akan hancur. Kegagalan hari ini, meskipun kita bertahan 10 hari, tidak bisakah kita memenangkannya kembali. Tapi kita tidak akan bisa memenangkan kembalinya Wajian Cheng. Percakapan antara Bai Zan Xiong dan kepala keluarga Bai diulang oleh Lingqi kepada Long Chen. Long Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa maksud perkataan Bai Zan Xiong. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika keluarga yang berhasil melarikan diri hari ini, mereka tidak akan bersenang-senang di masa depan. Sekte darah merah yang disebutkan Bai Zan Xiong adalah kekuatan yang menakutkan. Kepala keluarga Bai terguncang. Dia juga mengerti bahwa hari ini adalah kegagalan total, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata kepada leluhur keluarga yang dengan suara rendah, Aku bisa memberimu penawarnya, tetapi sebaiknya kamu tidak melakukan apapun padaku. Selama salah satu dari empat cucuku mengalami kecelakaan, akhir hari ini tidak akan ada habisnya. Keluarga yang adalah korban hari ini, tetapi mereka sama sekali tidak terluka. Akhir yang mereka inginkan adalah meninggalkan tempat ini dengan selamat. Mengenai pertempuran di masa mendatang, mereka tentu harus menunggu sampai mereka kembali dan keluarga yang pulih. Leluhur keluarga yang tidak ingin menimbulkan masalah lagi saat ini, jadi dia berkata, Berikan aku penawarnya, aku jamin mereka akan baik-baik saja. Kepala keluarga Bai mengeluarkan sebotol dari lengan bajunya. Ini adalah penawar racun bunga mimpi buruk, yang terbuat dari akar bunga mimpi buruk. Anggota keluarga Bai tidak diracuni hari ini, mereka semua telah meminum penawarnya. Bunga mimpi buruk juga merupakan sejenis ramuan ajaib, selama akar dan kelopaknya dikonsumsi bersamaan, akan ada pengaruhnya terhadap peningkatan kultivasi seseorang. Bagaimana kalau begini? Kamu beri kami penawarnya dulu, aku akan melepaskan dua orang dulu, dan saat kami sudah pulih, kami akan melepaskan dua orang lagi. Kata leluhur keluarga Yang dengan enteng. Mengenai kehati-hatian leluhur keluarga Yang, kepala keluarga Bai mendengus dengan jijik. Dia langsung melemparkan penawarnya ke tangan leluhur keluarga Yang dan mencibir, Yang Chang Kiong, kamu telah menjadi pengecut selama beberapa dekade terakhir. Aku sudah kalah hari ini, tetapi aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Namun, kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Begitu kamu meninggalkan pintu keluarga Bai, kedua keluarga kita akan seperti api dan air. Leluhur keluarga yang memerintahkan Yang Wu dan Yang Ling Yue untuk membebaskan Bai Sidong dan Bai Zixing. Keduanya langsung menangis dan berlari ke arah ayah mereka. Leluhur keluarga yang membuka botol itu dan menciumnya sendiri, memastikan bahwa itu adalah bau akar bunga mimpi buruk. Ayah, biar aku coba dulu. Yang Sue Xing tiba-tiba berkata, Keluarga Bai penuh tipu daya, kita tidak bisa begitu saja mempercayai mereka. Kamu adalah orang terkuat di pihak kita, jika kamu jatuh ke dalam perangkap mereka, kita semua akan tamat. Leluhur keluarga yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, King Er, ayah telah mengecewakanmu hari ini. Aku telah mempermalukanmu. Saat dia berkata demikian, dia langsung mengeluarkan bubuk dan memberikan botol itu kepada Yang King Suan. Dia duduk dan mengatur napasnya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, auranya yang kuat meledak lagi. Sepasang mata elang tiba-tiba terbuka, Long Chen menatapnya dan merasakan jantungnya berdebar-debar. Penawarnya asli, cepat minum. Dengan konfirmasi dari leluhur keluarga yang, anggota keluarga yang lainnya segera meminum penawarnya dan memulihkan kekuatan mereka dalam waktu setengah jam. Sekarang, kekuatan keseluruhan keluarga yang perlahan-lahan setara dengan pihak lain. Leluhur keluarga yang memberi isyarat kepada Long Chen dan berkata, kembalikan kepada mereka, akan ada kesempatan untuk menangkap mereka nanti. Sejak kamu datang hari ini, aku tahu bahwa kamu jauh lebih menonjol daripada mereka. Alasan mengapa Long Chen ingin membunuh Bai Si Ji sebelumnya adalah untuk membuktikannya kepada Yang Sui Xing. Sekarang setelah dia menemukan kecelakaan sebesar itu, tidak perlu lagi membuktikan apapun. Adapun Bai Si Ji, dia sama sekali bukan tandingannya, tidak sekarang, dan pasti tidak di masa depan. Oleh karena itu, Long Chen tidak tertarik pada hidup atau matinya. Dengan lemparan santai, kedua sosok itu terbang ke arah keluarga Bai. Keluarga Bai segera menangkap mereka. Ketika mereka melihat dua orang jenius dari keluarga Bai dalam keadaan yang menyedihkan, keluarga Bai memandang Long Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Bai Zansiong menggendong putranya yang sekarat ke orang di belakangnya dan menatap Long Chen dengan mata penuh niat membunuh. Dia berkata, Kamu, kamu pasti tidak akan bisa hidup lebih dari 10 hari. Nikmatilah hari-hari terakhirmu. Kupikir kau tak akan mampu hidup lebih lama dari hari ini. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. 39. Pertunjukan hari ini benar-benar berakhir. Klan Yang, yang seharusnya dihancurkan, telah diselamatkan oleh kemunculan Long Chen. Dia tidak hanya menghancurkan dua harapan klan Bai, tetapi dia juga telah membiarkan klan yang meninggalkan klan Bai tanpa cedera. Pada saat ini, anggota klan yang memandang Long Chen dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Ada kekaguman, rasa terima kasih, dan bahkan ketakutan di mata mereka. Patriar klan yang telah dikomploti oleh saudaranya sendiri, hampir menghancurkan klannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada pemimpin klan Bai. Dengan ekspresi muram, dia memimpin anggota klan yang keluar dari klan Bai. Di antara mereka, Yang Sue Xing masih mengenakan gaun merah cerah. Saat mereka keluar dari gerbang utama, Long Chen berjalan ke samping, dengan Yang Sue Xing dan Yang Yun Tian di depan. Perhatian Long Chen sepenuhnya terfokus pada Yang Sue Xing, dan dia mengabaikan Yang Yun Tian yang sedang berjuang. Dalam pikirannya, di satu sisi, Long Chen telah menyelamatkan seluruh klan Yang, dan di sisi lain, ada potongan-potongan kehidupan putranya. Dia telah menyaksikan pertumbuhan putranya, dan telah menyaksikan setiap kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan putranya. Separuh hidupnya dipenuhi dengan kenangan tentang Yang San, dan Yang San telah meninggal karena Long Chen. San, Er, Saner, kapan aku bisa membalaskan dendamu? Dia bahkan bisa membunuh ahli alam naga Fena lapis ketujuh. Aku berjanji kepada ayah bahwa aku tidak akan menyentuhnya sebelum kompetisi perburuan iblis, tetapi sekarang setelah kompetisi perburuan iblis berlalu. Setelah malam ini, aku tidak akan menjadi lawannya lagi, dan aku tidak akan pernah bisa membunuhnya untuk membalaskan dendamu. San, Er, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu membencinya? Iya, aku juga membencinya, tapi hari ini, dia menyelamatkan klan Yang. Hanya berjarak 20 langkah dari gerbang utama yang dihancurkan Long Chen. Selama kurun waktu ini, tidak seorang pun dapat melihat perjuangan di hati Yang Yun Tian. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan karena selamat. Bahkan Long Chen lupa bahwa Yang Yun Tian adalah musuh terbesarnya. Yang Yun Tian teringat kembali pada semua yang telah terjadi pada putranya, dan kebencian di hatinya pun tumbuh. Ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghadapi Long Chen setelah malam ini, wajahnya menjadi pucat. Sambil menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia hanya berjarak dua langkah dari Long Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan meteor fis ke arah Long Chen. Pada jarak sedekat itu, yang bisa dilakukan Long Chen hanyalah merentangkan tangannya untuk menangkis. Akan tetapi meski begitu, pukulan yang benar-benar di luar dugaannya itu tetap mengguncang darah dan tenaga dalamnya, serta langsung mengirimnya melayang keluar dari wilayah keluarga Yang, langsung ke sisi keluarga Bai. Ini adalah insiden besar yang membuat semua orang terkejut. Segera setelah itu, orang-orang dari klan Bai mulai tertawa terbahak-bahak sementara orang-orang dari klan yang menatap Yang Yun Tian dengan marah. Kaka kedua, kamu gila. Yang Sue Xing terkejut, tetapi saat ini, tidak ada yang peduli untuk menghukum Yang Yun Tian. Patriar keluarga Yang, Yang King Suan, dan Yang Sue Xing segera melesat dengan cepat dan mengejar Long Chen. Meskipun serangan Yang Yun Tian dihalangi oleh lengannya, Long Chen masih terluka. Karena cedera ini, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan terlempar ke belakang. Di udara, dia memikirkan tempat di mana dia akan mendarat, tempat di mana sekelompok orang dari klan Bai akan berada. Long Chen adalah ikan besar yang telah mengantarkan dirinya ke depan pintu mereka. Orang-orang dari klan Bai membenci Long Chen sampai ke akar-akarnya, terutama Bai Zansiong dan Bai Zanlong, yang tidak sabar untuk menguliti Long Chen hidup-hidup. Pada saat ini, mereka dapat dengan mudah membunuh Long Chen, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini. Long Chen juga sangat terkejut. Ketiga ahli dari keluarga yang mengejarnya, tetapi mereka jelas agak terlalu lambat. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berbalik dan melihat Bai Zansiong, yang paling dekat dengannya, dengan seringai gembira di wajahnya. Di jarinya, energi hitam tiba-tiba berputar. Dari penampilannya, auranya sepuluh kali lebih kuat daripada saat Bai Zanlong menggunakan neter Paradise Finger. Long Chen terkejut. Peringatan cemas dari Yang Sue Xing dan yang lainnya di belakangnya telah tersampaikan. Long Chen baru saja menghilangkan kekuatan meteor fis di udara dan segera membentuk segel naga. Dan kali ini, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa rantai meteor Long Chen bahkan lebih tidak normal dari sebelumnya. Dia benar-benar membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dia menyelesaikan dua segel naga azure dengan kedua tangannya. Yang Sue Xing, yang awalnya melihat Bai Zansiong menggunakan neter Paradise Finger, memiliki wajah pucat pasi. Dia hampir putus asa, tetapi pada saat ini, aura besar dari segel naga azure ganda tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Aura besar itu membuat tiga orang dari keluarga yang gemetar. Segel naga dua tangan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan aku tidak bisa mengendalikan segel naga azure semacam ini dengan akurat. Hati patriar keluarga yang dipenuhi dengan keterkejutan, karena ini benar-benar tak dapat dipercaya. Dulu, dia memperoleh segel naga ini dari suatu tempat misterius dan telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa segel naga biru bisa digunakan seperti ini. Namun, Long Chen tahu bahwa semua ini berkat batu giyok naga yang misterius. Berkat batu giyok itu, Long Chen dapat mempelajari segel naga biru dengan sangat cepat dan memunculkan ide-ide baru untuk mencapai kendali yang sempurna. Bahkan di udara, kecepatannya masih sangat cepat. Ketika Bai Zansiong menusuk dengan jari iblis, cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya, dan kekuatan besar tiba-tiba muncul. Ki merah pucat tiba-tiba berubah menjadi gambar naga ilahi, dan kali ini, itu benar-benar dua naga ilahi yang saling terkait. Ketika bertabrakan dengan jari wawasan neter milik Bai Zansiong, seorang ahli di tahap pembuluh darah naga tingkat 8, sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar. Karena Long Chen berada di udara, ia langsung terpental oleh Ki dan langsung menghantam dinding di samping. Dinding tinggi itu runtuh akibat benturan, menyebabkan debu memenuhi langit. Pada saat ini, Bai Zansiong sudah bergegas keluar dan segera menyusul Long Chen. Saat ini, Long Chen tidak terluka, tetapi Bai Zansiong telah menyusulnya. Bai Zansiong jauh lebih kuat darinya, tetapi Long Chen juga bukan orang yang akan dengan mudah mengakui kekalahan. Di sisi lain, tiga orang dari keluarga yang baru saja tiba. Patriar keluarga yang menahan Yang King Suan dan segera keluar. Yang Sue Xing, karena khawatir dengan Long Chen, keluar lebih cepat daripada Patriar keluarga Yang. Patriar keluarga yang tidak dapat menghentikannya, jadi dia hanya bisa bergegas keluar. Di sisi lain, Patriar keluarga Bai membawa Bai Zanfeng keluar dari aula melalui dinding yang runtuh dan segera menghalangi di depan Patriar keluarga Yang dan Yang Sue Xing. Jelas, mereka ingin berurusan dengan satu orang pada satu waktu. Yang King Suan ditinggalkan di sini untuk melindungi anggota keluarga yang lainnya, dan keluarga Bai masih memiliki Bai Zanlong yang berada di level ke-8 alam pembuluh darah naga. Ketiga pihak sudah mulai bertarung di luar. Yang King Suan cemas, tetapi dengan Bai Zanlong yang menahannya, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Long Chen. Pada akhirnya, keluarga yang masih kekurangan ahli alam nadi naga tingkat 8, itulah sebabnya Long Chen berhadapan langsung dengan Bai Zanxiong. Bersama yang lain, Yang King Suan menatap Bai Zanlong dengan dingin dan keluar dari aula. Bai Zanlong juga memimpin para ahli dari keluarga Bai untuk mengawasi Yang King Suan. Selama Yang King Suan tidak ikut campur dalam pertempuran antara Long Chen dan Bai Zanxiong, itu sudah cukup. Kali ini, target keluarga Bai hanya Long Chen. Hari ini, penampilan Long Chen terlalu luar biasa, terlalu arogan dan lalim. Keluarga Bai tahu seberapa cepat kekuatan Long Chen meningkat baru-baru ini, dan betapa mengerikan bakatnya. Jika Long Chen tidak mati, dalam 2 atau 3 tahun lagi, keluarga Bai akan menjadi yang mati. Oleh karena itu, bagi mereka, Long Chen adalah ancaman yang lebih besar. Jenius seperti ini dari kubu lawan harus dicekik sejak lahir, agar mereka bisa hidup damai. Anggota keluarga Bai memiliki pemahaman diam-diam. Patriar keluarga Bai menghentikan patriar keluarga Yang, Bai Zanfeng menghentikan Yang Suixing, dan Bai Zanlong menahan Yang King Suan. Semua ini untuk memberi Bai Zanxiong cukup waktu untuk membunuh Long Chen. Saat ini, keluarga Yang dan keluarga Bai telah pindah keluar. Dalam pertempuran tingkat tinggi ini, orang-orang seperti Yang Lingqing dan yang lainnya tidak dapat ikut campur, dan hanya dapat menonton dengan cemas. Keluarga Bai dan keluarga yang membuat keributan besar di pesta pernikahan. Pada saat ini, selama para tamu tidak mabuk, mereka bergegas datang. Melihat pemandangan seperti itu, mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya dan mulai berbicara dengan keras. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Bai dan keluarga Yang adalah saudara? Mengapa mereka tampak seperti musuh Bebu Yutan? Patriar keluarga Bai sedang bertarung melawan patriar keluarga Yang. Itu adalah Yang Suixing dan Bai Zanfeng. Itu adalah Bai Zanfeng. Siapa lawannya? Bukankah itu putra Yang Saniang, yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian? Dia berani melawan Bai Zanfeng. Bagaimana ini mungkin? Tuhan, apa yang salah dengan dunia ini? Lihat, patriar keluarga Bai dan Bai Zanfeng tampaknya menahan lawan mereka. Tampaknya keluarga Bai benar-benar ingin membunuhnya, tetapi mengapa? Saya mendengar bahwa putra Bai Zanfeng dikebiri olehnya. Apakah ini benar? Karena itu, kedua keluarga itu memulai perang. Dalam situasi seperti ini, anak ini pasti akan mati. Di kubu keluarga Yang, semua orang menatap medan perang dengan gugup lalu menatap Yang Yuntian dengan marah. Situasi hari ini disebabkan oleh Yang Yuntian sendiri. Pada saat ini, bahkan putri Yang Yuntian, Yang Lingqing, menatap ayahnya dengan tidak percaya dan berkata, Ayah, aku tahu dia membunuh saudaraku, tetapi dia tidak bermaksud demikian. Selain itu, dia menyelamatkan seluruh keluarga Yang hari ini. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Menghadapi pertanyaan putrinya dan tatapan mata marah dari anggota klannya, Yang Yuntian terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia hanya bisa memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata mereka. Pada saat ini, hampir semua orang berteriak kaget. Yang Yuntian menoleh dan langsung terkejut. Segel Naga Taixuan Bagaimana ini mungkin? Anak ini hanya berada di level 6 alam pembuluh darah naga. Bagaimana dia bisa menggunakan Segel Naga Taixuan? Apa? Bahkan Patriar Keluarga Yang Dan Yang Suixing, yang dengan cemas bertarung melawan Patriar Keluarga Bai dan Bai Zanfeng, memandang Long Chen dengan sangat terkejut. Di alam pembuluh darah naga level 6, dia bisa menggunakan Segel Naga Taixuan yang hanya bisa dipelajari di alam pembuluh darah naga level 8. Long Chen ini benar-benar menantang surga. Melihat Segel Naga Taixuan, semua orang di Keluarga Bai tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Long Chen malam ini, seluruh Keluarga Bai mungkin akan dimusnahkan olehnya di masa depan. Benar-benar monster yang menentang surga, jika aku adalah anggota Keluarga Bai, aku juga akan bersumpah untuk membunuhnya dengan nyawaku. Tapi bukankah hubungan antara Keluarga Bai dan keluarga yang selalu baik? Apakah karena hak pengelolaan? Kemungkinan besar memang begitu. Saat Long Chen menggunakan Segel Naga Taixuan, mata Bai Zanfeng dipenuhi kegilaan. Bakat pemuda di depannya begitu kuat sehingga dia cemburu dan bahkan takut. Seolah-olah dia melihat Long Qinglan di masa lalu. Hati Bai Zanfeng dipenuhi dengan frustrasi, tetapi pada saat yang sama, itu juga meningkatkan niat membunuhnya yang gila. Wah, kamu harus mati. Jari surgawi Neterward. Mata air kuning. Sembilan revolusi. Empat puluh. Yang Suixing, lawanmu adalah aku. Raungan Bai Zanfeng segera membangunkan Yang Suixing. Meskipun dia bertarung dengan Bai Zanfeng, pikirannya tertuju pada Long Chen. Hari ini, Long Chen telah sangat mengejutkannya, dan konspirasi keluarga Bai telah membuatnya menyerah sepenuhnya terhadap keluarga Bai, secara bertahap mencairkan hatinya yang beku terhadap Long Chen. Pada saat ini, pemuda ini telah menduduki posisi penting di hatinya. Ketika Bai Zanxiong menggunakan jurus terkuatnya, Nine Turn of the Neterward, pada Long Chen, wajah Yang Suixing tiba-tiba berubah. Bahkan Yang Suixing mungkin tidak akan mampu menahan gerakan Bai Zanxiong, apalagi Long Chen yang hanya berada di level 6 alam pembuluh darah naga. Yang Suixing sangat cemas, tetapi Bai Zanfeng seperti lalat yang tidak bisa diusir. Dia terus menghalangi di depan Yang Suixing. Karena Yang Suixing telah memperhatikan situasi Long Chen, dia hampir tertipu oleh gerakan Bai Zanfeng beberapa kali. Perlu diketahui bahwa tiga seniman bela diri keluarga Bai di alam pembuluh darah naga tingkat 8 tidak jauh lebih lemah. Bai Zanfeng tidak lebih lemah dari Bai Zanxiong. Jika Yang Suixing tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan terluka atau bahkan terbunuh olehnya. Melihat Bai Zanxiong tidak tahu malu menggunakan Nine Turn of the Netherworld untuk menghadapi Long Chen, mata Yang Suixing dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, master dari keluarga Bai berdiri di depannya dan tertawa, Yang Chang Kiong, kamu benar-benar tidak beruntung. Awalnya, kamu cukup beruntung memiliki seorang jenius yang hebat di antara generasi muda, tetapi dia dibunuh oleh keluargamu sendiri dan dikirim ke keluarga Bai. Siongku adalah seniman bela diri alam naga Fena level 8. Itu adalah keberuntungannya. Omong kosong. Leluhur tua keluarga yang bertarung dengan marah dengan tuan keluarga Bai. Namun, di hadapan tuan keluarga Bai, dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan Long Chen. Yang King Suan juga ditahan oleh Bai Zanlong. Namun, segel naga misterius milik Long Chen telah terbentuk. Melihat serangan yang stabil dan kuat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Long Chen berulang kali. Dengan usia dan kekuatannya, mustahil bagi orang lain untuk menggunakan segel naga misterius secara keseluruhan. Sembilan bayangan naga ilahi tiba-tiba berubah menjadi kekuatan Ki yang kuat, bersiul dan bertabrakan dengan sembilan putaran netherworld milik Bai Zanxiong. Sembilan putaran netherworld milik Bai Zanxiong berkali-kali lebih kuat daripada milik Bai Si Chen. Terakhir kali, segel naga teksuan dengan mudah menghancurkan sembilan putaran netherworld, tetapi kali ini, situasinya benar-benar terbalik. Ki sejati Bai Zanxiong puluhan kali lebih kuat daripada Long Chen. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan bertarung, fondasinya adalah Ki sejati. Dalam hal Ki sejati, Long Chen jauh lebih rendah daripada Bai Zanxiong. Bahkan jika dia menggunakan segel naga teksuan dengan baik, dia tetap kalah. Kekuatan yang melonjak itu secara bertahap memusnahkan segel naga teksuan milik Long Chen, dan akibatnya menghantam tubuh Long Chen. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah disambar petir, seolah-olah dia telah ditabrak gunung. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Chen Er. Seruan tiba-tiba terdengar. Leluhur tua keluarga yang dan wajah yang sueshing berubah pucat. Mereka menyerang lawan mereka tanpa mempedulikan nyawa mereka, menciptakan momentum yang bahkan lebih kuat dari pertempuran antara Long Chen dan Bai Zanxiong. Dan Yang King Xuan, yang awalnya ingin menyelamatkan Long Chen, telah dihentikan oleh Bai Zanlong. Dua ahli lain di tingkat ke-8 dari tahap pembuluh darah naga telah mulai bertarung. Terhadap dua penguasa kota Bayang, pasukan lain hanya bisa saling memandang dengan cemas. Keluarga terkuat mereka hanya memiliki satu ahli di tingkat ke-8 tahap pembuluh darah naga, jadi bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pertempuran di puncak kota Bayang. Chen Er. Teriakan peringatan ini membuat Long Chen sedikit terbangun. Dia tahu bahwa itu adalah suara Yang Sueshing. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah mendengar Yang Sueshing berbicara dengan nada yang begitu peduli. Meskipun tulang-tulangnya terasa seperti telah hancur dan organ-organ dalamnya terluka, meskipun luka-lukanya tidak separah Bai Ziji, tetap saja sangat sulit baginya untuk memanjat. Namun, saat mendengar dua kata itu, Long Chen merasakan tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mulai memanjat dari tanah. Sekalipun itu sangat sulit, sekalipun itu mempengaruhi luka-lukanya dan membuat seluruh tubuhnya berkedut kesakitan, dia bersikeras dalam hatinya bahwa dihadapan begitu banyak orang, ketika dia menunjukkan perhatian padanya untuk pertama kalinya, dia harus memanjat seperti seorang pria. Ketika akhirnya dia berdiri di bawah tatapan heran semua orang, kakinya masih bergoyang. Meskipun penglihatan Long Chen kabur, dia masih bisa melihat wanita yang menatapnya dengan wajah penuh kecemasan dan patah hati. Dia sudah dalam bahaya di bawah serangan Bai Zhan Feng, tetapi matanya masih menatapnya. Melihat pemandangan ini, Long Chen langsung merasa bangga tak tertandingi. Dia tahu bahwa dia akhirnya mendapatkan pengakuan dari wanita ini melalui usahanya sendiri. Dia telah memenangkan satu ronde untuk dirinya dan ayahnya. Dulu, di hati Yang Sue Xing, Bai Zhan Xiong dan putra-putranya luar biasa, sedangkan Long Chen dan Long Qinglan tidak tertahankan. Namun hari ini, ketika dia melihat mata Yang Sue Xing yang penuh penderitaan, dia tahu bahwa dia telah menang. Saat ini, di hati Yang Sue Xing, Bai Zhan Xiong dan putra-putranya hanyalah sampah, sedangkan dia, Long Chen, adalah seorang jenius tak tertandingi yang menantang surga. Ayah, mengapa suasana hatiku begitu baik sekarang? Apakah ini hanya karena aku melampiaskan amarahku? Melihat wanita yang berusaha keras menerobos penghalang untuk menyelamatkannya, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa matanya sedikit basah. Pada saat ini, suara cemas Lingqi terdengar, Bajingan, kamu sudah terluka, apakah kamu masih tidak mau membiarkanku membantu? Untuk berhadapan dengan ahli seperti Bai Zhan Xiong, Lingqi memang bisa menyelamatkannya, tetapi setelah itu, dia mungkin akan mati. Long Chen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, jadi dia berkata dengan dingin, Lingqi, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jangan membuatku membencimu. Kata-kata kejam Long Chen bahkan menyakiti hati Lingqi. Namun sebenarnya, di dalam hati Long Chen, itu demi kebaikannya sendiri. Awalnya dia ingin menolongnya karena kebaikan, tetapi ketika Long Chen mengucapkan kata-kata seperti itu, Lingqi tiba-tiba merasa sangat bersalah hingga ingin menangis. Dia telah mengutuk Long Chen ribuan kali di dalam hatinya. Saat ini, Bai Zhan Xiong sudah berdiri di depan Long Chen. Dia menatap yang Sue Xing yang sedang berjuang untuk hidupnya, lalu menatap Long Chen. Dia mencibir, hubungan antara kamu dan putramu benar-benar menyentuh. Tapi aku ingin tahu seperti apa ekspresinya jika aku membiarkan dia melihatmu mati di tanganku. Melihat situasi saat ini, Long Chen dapat menebak secara kasar bahwa kiamatnya telah tiba. Dia masih bisa menghadapi Bai Xi Chen, tetapi Bai Zhan Xiong lebih dari 20 tahun lebih tua darinya. Tidak mungkin Long Chen bisa menutupi kesenjangan yang begitu besar. Melihat Yang Sue Xing berjuang keras untuknya, Long Chen sebenarnya sangat puas. Di pihak keluarga Yang, Yang Yun Tian sudah menyalahkan dirinya sendiri. Anggota keluarga yang lainnya semua menatapnya dengan mata khawatir dan kagum. Dia telah berubah dari seorang putra keluarga kaya yang terlantar menjadi seperti sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan penyesalan terbesar dalam hidup ini adalah Long Qinglan. Dia belum memecahkan misteri Long Qinglan dan Long Yu. Ketika dia memikirkan Lingqi lagi, Long Chen hanya bisa berharap bahwa dia akan menemukan seseorang yang akan membantunya menemukan obat untuk menyehatkan jiwanya setelah kematiannya. Melihat Bai Zhan Xiong dengan dingin, Long Chen tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk mati. Dia tidak bersikap seperti budak atau sombong saat berkata, kau bisa mengalahkanku, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Aku sudah menang hari ini. Aku tidak hanya menang melawan putramu yang tidak berguna, tetapi aku juga menang melawanmu. Aku tahu kau dikalahkan oleh ayahku, dan kau dikalahkan oleh ku hari ini. Apa yang bisa dibanggakan? Berbicara tentang Long Qinglan, mata Bai Zhan Xiong tiba-tiba menjadi ganas. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa aku kalah dari benda tak berguna itu? Sepertinya kamu masih belum tahu bagaimana benda tak berguna itu mati. Perkataan Bai Zhan Xiong membuat pupil mata Long Qinglan mengecil. Meskipun pikirannya sudah tidak jernih lagi, matanya tampak berubah menjadi bilah tajam yang menusuk ke arah Bai Zhan Xiong. Bai Zhan Xiong tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara rendah, ku dengar ada beberapa hal yang tidak berguna yang bisa membuat orang kecanduan alkohol, jadi mereka meminta seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia bisa menikahi istrinya. Perkataan Bai Zhan Xiong langsung menghantam Long Chen bagai sambaran petir. Mengenai aspek ini, Long Chen tidak pernah memikirkannya karena Long Qinglan adalah orang yang sangat jelas. Sebelum kematiannya, dia tidak menyebutkan mengapa dia tiba-tiba meninggal, jadi Long Chen secara alami melupakannya. Dia hanya merasa bahwa identitas ayahnya aneh, dan bahkan kematiannya tampak istimewa. Wajah Long Qinglan sebelum meninggal berwarna hitam, yang jelas merupakan tanda bahwa dia telah diracuni. Hanya orang bodoh seperti dia yang tidak menyadarinya. Sekarang setelah mengingat rangkaian kejadian itu, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kematian Long Qinglan sebenarnya adalah perbuatan Bai Zhan Xiong. Tidak heran Bai Zhan Xiong muncul di keluarga yang dan mulai merencanakan pernikahan segera setelah Long Qinglan meninggal. Long Chen menatap senyum puas Bai Zhan Xiong, dan warna darah yang gila mulai melonjak ke matanya. Begitu melonjak, warna darah itu tidak meredah. Pada saat ini, pupil hitam Long Chen telah sepenuhnya berubah menjadi merah darah. Aura berdarah dan sunyi perlahan terpancar dari tubuh Long Chen. Begitukah? Jadi, kaulah yang menyebabkan ayahku meninggal lebih awal. Kebenaran ini membuat seluruh darah di tubuh Long Chen mendidih. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Bayangan naga berwarna merah darah yang telah menghilang dari berbagai bagian tubuhnya mulai muncul karena amarahnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen telah berubah menjadi sarang naga. Naga darah yang tak berujung bersilangan dalam tubuhnya. Bai Zhan Xiong adalah orang pertama yang merasa ada yang salah dengan Long Chen. Namun, dia mengira Long Chen hanya marah. Dia menikmati tatapan mata Long Chen yang penuh kebencian namun tak berdaya. Sebenarnya, dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Aku sudah sangat berbelas kasih ketika aku membiarkannya meninggal saat itu. Kamu seharusnya mati juga, tetapi terjadilah kecelakaan kecil. Kupikir kamu anak manja yang bisa dibunuh hanya dengan beberapa orang. Aku tidak menyangka kamu begitu ulet dan bertahan sampai hari ini. Namun, setelah hari ini, kamu bisa bersatu kembali dengan ayahmu yang tidak berguna itu. Jelas, aku orang yang sangat penyanyang. Melihatnya, Long Chen tidak berbicara. Ayah, kalau saja ayah memberitahuku lebih awal, aku akan bekerja lebih keras dan tidak akan membiarkan cucuku ini hidup sampai hari ini. Meskipun kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri, aku peduli dengan Bai Zan Xiong. Kemarahan yang mengerikan mengalir deras ke seluruh tubuh Long Chen seperti gelombang pasang. Saat dia melihat senyum gila Bai Zan Xiong, aura darah Long Chen menjadi semakin berat. Rasanya seluruh tubuhnya akan meledak. Pada saat itu, diok naga misterius itu tiba-tiba bergetar. Esensi darah warisan yang lebih rendah benar-benar tertarik padanya lagi. Terima kasih telah menonton!